Ba Tian, ajak Master Sekte Bifan berkeliling untuk melihat situasi orang barbar langit berbintang kita, kata Ba Jiuling. Ya Pak, Bifan dan Ba Tian pergi, Nenek Moyangster Rizkei Barbarians mulai berbicara. Saudara Jiuling, mengapa Anda setuju untuk bergabung dengan enam Sekte Ilahi Jue? Ya, Saudara Jiuling, apakah kamu sudah menguji kekuatannya? Ba Jiuling berkata Bifan ini sangat kuat. Tak terduga. Saya tidak tahu apa kekuatan serangannya. Tapi kekuatan pertahanannya sangat kuat. Dia jelas merupakan orang kuat yang telah melampaui tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9. 80% kekuatanku akan jatuh pada serangan itu. Tubuhnya seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada suara sama sekali. Saya melihat Ba Tian tidak berbohong. Dia tidak berani membodohi kita dengan kebohongan. Itu tampaknya Ba Tian benar-benar memberikan kontribusi besar kali ini. Dia telah memenangkan seseorang untuk orang barbar langit berbintang kita. Sekutu yang kuat. Aku benar-benar tidak menyangka orang seperti Bifan bisa muncul di tempat terpencil di Hong Menghuang Yu. Ya, ada banyak hal yang tidak dapat dibayangkan. Ba Jiuling berkata jika pihak kita dapat memiliki satu orang kuat lagi yang melampaui tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9, maka kita tidak akan dirugikan melawan Ibel 15 kegelapan. Itu wajar. Kita tidak lebih buruk dari mereka. Namun, sebagai salah satu dari empat ras utama, kekuatan tersembunyi klan Ibel 15 hitam mungkin sangat menakutkan. Kita harus waspada terhadapnya. Kudengar mereka baru-baru ini menarik sekelompok orang-orang kuat. Di antara mereka adalah orang kuat di tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9. Kekuatannya tidak lemah. Dia relatif kuat di antara orang-orang kuat di tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9. Tidak masalah, ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 tidak cukup untuk mempengaruhi situasi secara keseluruhan, kata Ba Jiuling. Jika Bifan adalah orang kuat yang telah melampaui level tertinggi Hong Meng kelas 9, maka kita tidak perlu takut sama sekali dengan Ibel 15 hitam. Setidaknya, kita bisa bertarung secara merata dengan chip di permukaan. Koma, Bifan mengikuti batian dan berkeliaran di sekitar wilayah orang barbar langit berbintang, menjadi akrab dengan kondisi langit berbintang yang tak berujung. Wilayah orang barbar langit berbintang sangat luas. Mereka menempati tiga alam semesta bintang utama, dan mereka juga memiliki kekuatan afiliasi yang juga menempati alam semesta bintang. Steri Sky Barbarians memiliki begitu banyak anggota sehingga tidak dapat dihitung, dan mereka memiliki dasar yang kuat, ada ahli tingkat kuasi tertinggi di mana-mana. Di Hong Meng Huang Yu, orang kuat tingkat kuasi tertinggi sudah dianggap sebagai tokoh teratas. Namun di Steri Sky Barbarians, orang kuat tingkat kuasi tertinggi sepertinya diabaikan. Mereka bisa dilihat di mana-mana. Latar belakangnya berbeda, Bifan sangat iri padanya, tapi dia tidak bisa iri. Di Kaisar Hong Meng, sudah ada banyak ahli tingkat kuasi tertinggi dari enam sekte ilahi tertinggi, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan ras besar dengan fondasi yang kuat seperti Steri Sky Barbarians. Orang Barbar Langit Berbintang benar-benar berbicara tentang yang terkuat di tingkat tertinggi Hong Meng. Namun, tertinggi Hong Meng di pihak mereka memiliki status yang hampir sama dengan orang-orang kuat tingkat kuasi tertinggi di Hong Meng Huang Yu. Para ahli tingkat tertinggi Hong Meng tingkat tinggi adalah salah satunya, kultifasi tingkat tinggi yang sebenarnya membutuhkan setidaknya ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas 7. Seperti Steri Sky Barbarians, mungkin ada lebih dari 10 orang kuat di tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9. Bahkan ada lebih banyak orang kuat di tingkat tertinggi Hong Meng kelas 8. Semakin rendah levelnya, semakin banyak orang kuat yang ada. Ini berdampak kecil pada kekuatan balapan. Langit berbintang yang tak berujung benar-benar dapat menentukan kekuatan suatu kekuatan, dan itu membutuhkan setidaknya ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9. Melihat hal ini, Bifan ingin menjadikan nama 6 sekte ilahi tertinggi semakin menonjol di langit berbintang yang tak berujung. Dia harus membangun pijakan yang kokoh dan kemudian secara bertahap tumbuh dan berkembang. Lambat laun, dia memiliki landasan. Batian, dalam aliansimu, selain klan Steri Sky Tyron Dragon, apa 5 kekuatan besar lainnya? Tanya Bifan. Beberapa kekuatan besar akan segera membahas pembentukan aliansi. Sebelumnya, Bifan masih ingin mempelajarinya lebih jauh dan percaya diri. Klan Singa Langit Berbintang, Klan Roh Langit Berbintang, Klan Elang Emas Langit Berbintang, Klan Rubah Terbang Langit Berbintang, dan Sekte Yun Siao. Di antara mereka, Sekte Yun Siao didominasi oleh ras manusia, kata Batian. Bifan menghela nafas sepertinya di langit berbintang yang tak berujung, ras masih menjadi kekuatan utama. Ras mana yang paling kuat? Batian berkata yang terkuat adalah manusia. Hanya saja manusia sulit untuk bersatu. Mereka terpecah menjadi banyak sekte. Ras lain, beberapa di antaranya sudah ada selama ratusan juta tahun, telah bersama, jadi mereka lebih kuat bersama-sama. Namun, manusia bakatnya relatif rendah. Orang-orang teratas, manusia tidak memiliki keuntungan. Ya, manusia memang dilahirkan dengan kekurangan. Namun, manusia berkembang biak dengan cepat dan memiliki basis populasi yang besar. Akan selalu ada orang yang jenius, kata Bifan sambil tersenyum. Sekte Master Bifan, kamu adalah yang terbaik di antara manusia, Batian tersenyum. Batian mengajak Bifan mengunjungi seluruh wilayah barbar langit berbintang, memberi Bifan pemahaman umum tentang langit berbintang yang tak ada habisnya. Mereka tidak punya waktu untuk memahaminya dengan cermat karena manajer dari tujuh kekuatan besar semuanya ada di sini dan siap membentuk aliansi dengan enam sekte ilahi juwe. Setelah menerima berita tersebut, Bifan dan Batian harus segera kembali untuk mempersiapkan aliansi. Bifan adalah orang terakhir yang tiba. Masing-masing dari tujuh kekuatan besar mengirimkan tiga atau lima perwakilan. Semuanya adalah ahli di tingkat tertinggi Hong Meng kelas sembilan. Para pemimpin semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi Hong Meng kelas sembilan yang terkemuka. Ada lebih dari 20 ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas sembilan yang hadir, Bifan masih sedikit terkejut setelah melihat mereka. Bahkan tidak ada ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas sembilan di Kaisar Hong Meng Yue atau alam semesta bintang caotik. Tetapi di tengah langit berbintang yang tak berujung, tampaknya ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas sembilan tidak ada gunanya. Bifan masuk. Orang-orang kuat sedang mengukurnya. Semuanya? Ini Bifan, pemimpin sekte ilahi liu juwe, kata Baji Uling. Manusia juga tidak setua itu. Kekuatan apa yang mereka miliki? Benar. Jika Anda ingin membentuk aliansi dengan kami, Anda harus memiliki kekuatan yang cukup. Koma. Ketika Bifan melihatnya, dia langsung tersenyum. Kapanpun, kekuatan adalah yang terpenting. Tanpa kekuatan, tidak ada apa-apa. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya meledak dengan momentum. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan momentumnya. Momentum yang besar dan kuat meledak. Itu sangat menakutkan. Mereka yang hadir semuanya adalah ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9, tetapi mereka sedikit kehabisan nafas. Mereka semua tertekan oleh momentum. Momentum Bifan dengan cepat meredah. Orang-orang kuat itu menghela nafas lega dan menatapnya dengan mata kaget. Mereka tidak lagi berani meremehkannya. Kekuatan adalah yang utama. Bifan tidak perlu berkata apa-apa lagi. Dia sudah diakui oleh orang-orang kuat yang hadir. Sekte Master Bifan, sekarang kami sedang bersiap untuk membentuk aliansi. Sebelum membentuk aliansi, kami masih mengikuti aturan lama. Masing-masing dari kami akan berbicara tentang kekuatannya dan menjadi orang kepercayaan. Ba Jiuling adalah orang pertama yang tenang. Dia memiliki gambaran kasar tentang kekuatan Bifan, tapi dia masih terkejut. Dia berhenti dan melanjutkan sebaiknya aku pergi dulu. Hanya pemimpin sekte Bifan yang tidak tahu tentang situasi kita. Mari kita bicarakan. Semua orang tahu. Kita, Steriskei Barbarian, memiliki total 13 Hongmeng kelas 9 tingkat tertinggi. Pria yang kuat. Pria kuat yang melampaui tingkat tertinggi Hongmeng kelas 9. Kemudian seorang pria kuat berdiri kami, Klan Naga Tiran Langit Berbintang, memiliki total 15 orang kuat di tingkat tertinggi Hongmeng kelas 9. Satu orang kuat telah melampaui tingkat tertinggi Hongmeng kelas 9. Klan Singa Langit Berbintang memiliki 10 orang kuat di tingkat tertinggi Hongmeng kelas 9. Klan Singkong Tianling memiliki 8 ahli tingkat tertinggi Hongmeng kelas 9. Klan Elang Emas Langit Berbintang memiliki 9 orang kuat di tingkat tertinggi Hongmeng kelas 9. Klan Rubah Terbang Langit Berbintang 10 orang kuat dari tingkat tertinggi Hongmeng kelas 9 Sekte Yun Xiao 14 orang kuat di tingkat tertinggi Hongmeng kelas 9 Setelah mendengar ini, Bifan terkejut Kekuatan ini memang tidak sederhana Namun, apa yang dia katakan selanjutnya mengejutkan orang-orang kuat yang hadir 6 Sekte Ilahi Absolut kami didirikan belum lama ini Hanya ada sedikit orang kuat di tingkat tertinggi Hongmeng biasa Hampir tidak ada Namun, kami memiliki 3 pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi Hongmeng kelas 9 Dan 4 orang kuat yang telah melampaui tingkat ke-9 tingkat Hongmeng tertinggi Dia nada suaranya tenang Tidak ada retorika Dia ingin memperlihatkan kekuatannya untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan Terutama wilayah Chaos Singyu adalah yang paling dia inginkan Dia memiliki banyak wilayah di langit berbintang yang tak berujung Baik disewakan atau digunakan untuk memenangkan pemain kuat lainnya Itu sangat bagus Orang-orang kuat yang hadir semuanya terkejut Mereka benar-benar tidak percaya Untuk waktu yang lama Ba Jiuling berkata Tuan Bifan, bukannya kami tidak mempercayai Anda Yang terbaik adalah membiarkan kami bertemu dengan orang-orang kuat dari 6 Sekte Ilahi Tertinggi Dengan cara ini semua orang dapat merasa nyaman Bifan tahu ini akan terjadi Dia tersenyum dan berkata Tentu saja Saat berikutnya Ni Yunfei, Tu Yidao, Bai Ming, Hei Yu, Xuan Feng, dan Gui Feng semuanya muncul Tunjukkan kekuatanmu satu per satu Jangan sampai mereka tidak percaya Kata Bifan dengan tenang Ba Jiuling buru-buru berkata Bukannya kami tidak percaya Hanya saja sebelum kita membentuk aliansi Kita harus mengetahui akar masalahnya Ya, kami semua kaget Itu bukan karena kami tidak percaya Tidak apa-apa Aku tahu peraturanmu Mulailah saja Kata Bifan sambil tersenyum Ni Yunfei dan yang lainnya tidak menyembunyikan kekuatan mereka Mereka meledak dengan momentum satu per satu Mengejutkan mereka semua ketika mereka menghilang Tu Yidao dan yang lainnya sedikit lebih lemah Tetapi aura mereka juga sangat kuat Mereka berada di atas ahli tingkat tertinggi Hong Meng tingkat 9 Ni Yunfei, Bai Ming, dan Hei Yu memang tidak sekuat Bifan Namun momentum mereka juga bisa menekan orang-orang kuat yang hadir dan membuat mereka terengah-engah Ba Jiuling dan yang lainnya menjadi sangat hormat Karena kekuatan dari 6 Sekte Ilahi Jue sangat kuat Di dunia ini di mana yang kuat dihormati Mereka secara alami mengesampingkan harga diri dan harga diri mereka dan memberikan penghormatan satu demi satu Setelah dikejutkan, orang-orang kuat yang hadir menjadi bersemangat Yang mulia Ba Jiuling, kali ini kami telah membentuk aliansi dengan 6 Sekte Ilahi Tertinggi Kami tidak perlu lagi takut pada Clan Ibel 15 kegelapan manapun Bahkan Clan Ibel 15 kegelapan tidak dapat melampaui 6 Sekte Ilahi Tertinggi dalam hal menjadi yang paling kuat Sekte Ilahi Liu Jue adalah sekte kecil yang memiliki 4 orang kuat yang telah melampaui tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Ini terlalu mengejutkan Benar, ayo segera bentuk aliansi Lalu biarkan 6 Sekte Ilahi Tertinggi menduduki wilayah di Chaos Star Universe secepat mungkin Kami ingin melawan Ibel 15 hitam Kami tidak perlu takut pada mereka lagi Ba Jiuling berkata Sekte Master Bifan Semuanya, saya pikir tidak pantas bagi 6 Sekte Ilahi Tertinggi untuk mengekspos semua kekuatannya untuk saat ini Kita hanya perlu mengekspos kekuatan Master Bifan Ada juga 3 ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Saya tidak akrab dengan Chaos Steri Universe dan Endeles Steri Sky Saya akan mengikuti pengaturan Anda Selama itu bermanfaat bagi semua orang Saya sangat setuju Kata Bifan sambil tersenyum Saya setuju dengan pendapat Ba Jiuling Tidak tepat untuk mengungkapkan kekuatan penuh kami untuk saat ini Jika kami terlalu kuat, kami mungkin menarik perhatian 4 aliansi besar Jika mereka bersatu untuk menghadapi kami Maka kami akan melakukannya menjadi sangat menyedihkan Menyembunyikan kekuatan kita adalah hal yang baik untuk 6 Sekte Ilahi Tertinggi kita Kita baru saja memasuki langit berbintang yang tak berujung Jika kita terlalu kuat, itu akan dengan mudah menarik musuh yang kuat Kata Bifan sambil tersenyum Kalau begitu sudah beres, kita akan membentuk aliansi sekarang Termasuk 6 Sekte Ilahi Tertinggi Ada total 8 kekuatan besar Setelah aliansi terbentuk, 8 kekuatan besar akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar Ketika kekuatan keseluruhan suatu kekuatan meningkat Wilayah mereka akan meningkat Dan mereka akan memiliki kartu truf melawan kekuatan kuat lainnya Setelah melihat dengan jelas kekuatan 6 Sekte Ilahi Tertinggi Klan Naga Tirani Langit Berbintang dan kekuatan lainnya sangat bersemangat Tidak ada lagi yang perlu dikatakan tentang pembentukan aliansi Ikuti saja prosedurnya dan itu akan tercapai Sekte Master Bifan Kita semua akan menjadi sekutu sejati mulai sekarang Berbagi suka dan duka Ba Jiuling dan orang kuat lainnya sangat bahagia Di langit berbintang yang tak berujung Betapapun kuatnya suatu kekuatan Sulit untuk mendapatkan pijakan Bahkan 4 ras besar harus membentuk aliansi Dengan kekuatan lain untuk membentuk 4 aliansi besar Terlihat bahwa di langit berbintang yang tak berujung Pentingnya sekutu Orang-orang kuat dari 6 Sekte Ilahi Tertinggi Telah melampaui Ba Jiuling dan 7 kekuatan besar lainnya Dengan sekutu yang begitu kuat Bukankah mungkin aliansi mereka menjangkau langit berbintang yang tak berujung Dan membagi wilayah di alam semesta berbintang yang kacau balau Master Sekte Bifan Jika Anda punya waktu luang Silakan datang ke wilayah klan Tyron Langit Berbintang kami Dan lihatlah Kata Hong Meng Tertinggi dari klan Tyron Langit Berbintang kelas 9 Namanya Long Tianzun Dan dia bisa dianggap sebagai salah satu raksasa klan naga tirani langit berbintang Bifan tersenyum dan berkata Tentu saja Kita akan punya banyak waktu untuk bergaul di masa depan Tuan Bifan Kami sekarang telah membentuk aliansi Kami akan mengatur agar Anda menetap di Chaos Star Universe sesegera mungkin Dan berusaha untuk memenangkan wilayah Chaos Star Universe sesegera mungkin Itu hanya memungkinkan 6 ultimate Anda Sekte Ilahi Menyembunyikan 3 orang kuat yang telah melampaui tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Wilayah di Chaos Star Universe jauh lebih kecil Kata Ba Jiuling Tidak masalah Saya tidak pernah peduli dengan untung dan rugi sementara Yang saya harap adalah pada akhirnya kita bisa menang dan menduduki lebih banyak wilayah Bifan berkata ketika ras yang kuat seperti Endelester Rizkai secara bertahap beradaptasi dengan kekuatan 6 Sekte Ilahi Tertinggi Kami tidak akan lambat di masa depan Yang terbaik adalah menunjukkan kekuatan penuh Anda secara perlahan Kami mengagumi keluasan pikiran pemimpin Sekte Bifan Kata Long Tiansun Terima kasih atas upahmu Selanjutnya Terserah padamu untuk memperjuangkan wilayahku Kata Bifan sambil tersenyum Ba Jiuling berkata Sekte Master Bifan Anda harus mencoba untuk tidak pergi ke tempat lain baru-baru ini Saya yakin aliansi besar lainnya akan segera mengetahui tentang aliansi kita Beberapa aliansi besar mungkin merugikan Anda Karena Anda baru di sini Mereka more kemungkinan besar akan mengambil tindakan terhadapmu Jika seseorang menyerangku Aku sangat menginginkannya Kata Bifan sambil tersenyum Sekalipun tidak ada cara untuk menghabisi lawan Anda tetap harus memeras lawan Sama seperti klan macan langit berbintang Jika ada lebih banyak orang kuat seperti itu Enam Sekte Ilahi Tertinggi dapat dengan cepat mengumpulkan sumber daya Dan meningkatkan kekuatannya Melihat Bifan tidak memperhatikan Long Tianzun dan yang lainnya tidak bisa berkata banyak Lagipula, kekuatan Bifan jauh di atas mereka Dan dia bangga akan hal itu Sekte Master Bifan Apakah kamu memerlukan panduan? Ba Jiuling bertanya Bifan berpikir sejenak dan berkata Biarlah Batian menjadi pemanduku Lagipula kita sudah sangat akrab satu sama lain Tidak masalah Aku akan membiarkan Ba Tian menemanimu secara khusus Ba Jiuling berkata Tuan Bifan Setelah kamu terbiasa dengan langit berbintang yang tak berujung Pilih beberapa bintang dari kekuatan musuh sesegera mungkin Dan kita akan berdiskusi bersama Untuk membantu enam sekte ilahi tertinggi Rebut alam semesta bintang sejak dini Dan kembangkan kekuatanmu Ya, mari kita membangun pijakan dulu Dan kita bisa membicarakan sisanya nanti Kata Long Tianzun Bifan tersenyum dan berkata Tidak perlu memilih Singyu yang relatif dekat dengan wilayahmu Berasal dari kekuatan musuh Pilih saja satu Singyu Dan aku akan merebutnya sendiri Di langit berbintang yang tak berujung Para penguasa bintang itu juga menghormati kekuatan mereka Alam semesta bintang terlalu besar Dan terdapat banyak kekuatan di dalamnya Begitu suatu kekuatan tertentu Mampu menyapu tanpa terkalahkan Ia dapat memiliki seluruh alam semesta bintang Kekuatan-kekuatan di alam semesta bintang itu secara alami Akan menjadi kekuatan yang berafiliasi Mereka harus menyerahkan sumber daya tertentu setiap tahun Dan bahkan membantu penguasa alam semesta bintang memilih bakat Khusus untuk bintang-bintang di tengah langit berbintang yang tak berujung Biasanya mereka berganti pemilik Dan kekuatan di atas mereka sudah terbiasa dengannya Mereka tidak akan bersumpah setia pada sekte tertentu Tetapi hanya akan terikat pada penguasa bintang Ketika Singyu mengganti tuannya Mereka mengubah objek keterikatan mereka Master Sekte Bifan Saya merekomendasikan alam semesta bintang Yang sangat bagus Alam semesta bintang ini disebut Senglong Singyu Dulunya dikendalikan bersama oleh klan Barbar Langit Berbintang Dan klan Naga Tiran Langit Berbintang Namun dalam beberapa tahun terakhir Kekuatan kita telah menyusut Dan Senglong Singyu juga telah itu ditempati oleh klan Badak Gila Langit Berbintang Bawahan klan Ibel 15 kegelapan Ba Jiuling berkata klan Badak Gila Langit Berbintang Sama kuatnya dengan klan Macan Langit Berbintang Ada lima ahli tingkat tertinggi Hongmeng kelas 9 Dan yang terkuat adalah siswa kelas 9 teratas Orang yang kuat di tingkat Pin Hongmeng Jika bukan karena Ibel 15 gelap di belakang mereka Sengyu sebaik Senglong Singyu tidak akan pernah jatuh ke tangan mereka Long Tianzun berkata Master Sekte Bifan Senglong Singyu benar-benar bagus Dekat dengan wilayah kita Dan Senglong Singyu dianggap sebagai alam semesta bintang tingkat tinggi Ia memiliki wilayah yang luas dan sumber daya yang kaya Oke, kalau begitu Senglong Singyu Bifan berkata sambil tersenyum Saya akan memeriksa situasinya dengan batian terlebih dahulu Jika memungkinkan Saya akan menjatuhkan Senglong Singyu secara langsung Master Sekte Bifan Biarkan saja Jika Ibel 15 hitam keluar Kami secara alami akan menghentikan mereka Long Tianzun berkata Naga Suci Singyu adalah wilayah kami Dan itu harus dikembalikan ke tangan kami Jangan khawatir Kebetulan aku ingin menimbulkan masalah Bagi Ibel 15 Ibel 15 hitam Bahkan jika aku memancing mereka keluar Aku tidak takut Kata Bifan sambil tersenyum Tidak ada cara lain Orang-orang kuat dari Klan Abadi dan Klan Ibel 15 berlindung di Klan Ibel 15 kegelapan Cepat atau lambat Bifan akan menjadi musuh Klan Ibel 15 kegelapan Sekarang dia memiliki sekutu yang kuat Dia lebih percaya diri Master Sekte Bifan Batian memberi tahu kami tentang situasi Klan Abadi yang kuat dan Klan Ibel 15 yang kuat Sudah menjadi fakta bahwa mereka berlindung di Klan Ibel 15 kegelapan Dan mereka langsung bergabung dengan Klan Ibel 15 kegelapan Terutama Klan Iblis Yang awalnya merupakan cabang Klan Ibel 15 kegelapan Bahkan jika 6 Sekte Ilahi tertinggi menunjukkan kekuatan yang besar Klan Ibel 15 kegelapan tidak akan berkompromi Begitu Klan Ibel 15 kegelapan membuat kompromi Akan sulit bagi mereka untuk berkompromi Dapatkan pijakan di langit berbintang yang tak berujung di masa depan Kata Baji Uling Bifan mengangguk dan berkata aku juga mengetahuinya Jadi kita harus melemahkan kekuatan Ibel 15 kegelapan selangkah demi selangkah Dan kemudian kita bisa menghancurkan makhluk abadi yang kuat dan Ibel 15 yang kuat Master Sekte Bifan Jangan khawatir Kita memiliki musuh yang sama dan kita pasti akan berbagi kebencian yang sama Kata Long Tianzun Oke Bifan berkata sambil tersenyum mari kita bertarung dengan penuh semangat Klan Badak Gila Langit Berbintang akan mengambil tindakan terhadapmu Setelah itu Bifan mengucapkan selamat tinggal kepada banyak orang berkuasa Dan langsung pergi ke Seng Long Xing Yu bersama Batian Baji Uling dan yang lainnya meminta Bifan untuk merampok Seng Long Xing Yu Untuk sepenuhnya mengubah 6 Jue Sekte Ilahi melawan klan Ibel 15 gelap Dan mereka harus bertarung melawan klan Ibel 15 gelap bersama-sama dengan mereka Meskipun dia mengetahui hal ini Dia tetap ingin pergi ke Seng Long Xing Yu karena dia harus menjadi musuh Ibel 15 kegelapan Dan tidak punya pilihan lain Jika dia punya pilihan Dia juga berharap untuk memilih salah satu dari empat aliansi besar Sehingga dia bisa langsung mengendalikan angin dan hujan di Langit Berbintang yang tak berujung Mengapa repot-repot membantu orang Barbar Langit Berbintang menstabilkan situasi Sudah takdir dia dan Batian bisa saling mengenal Saat Batian masih belum kuat Ia berusaha semaksimal mungkin membantu 6 Sekte Ilahi Jue Hal ini memiliki sebab dan akibat 6 Sekte Ilahi Tertinggi dan orang Barbar Langit Berbintang ditakdirkan untuk berdiri di depan persatuan Dan tidak ada yang akan berubah Dengan kekuatan 6 Sekte Ilahi Tertinggi saat ini Selama itu ditampilkan Empat ras besar mungkin akan bersaing untuk memenangkannya Tapi Bifan punya intinya sendiri Dan dia tidak akan berlindung pada kekuatan itu Tidak lama kemudian Bifan dan yang lainnya tiba di Senglong Singyu Alam semesta bintang Naga Suci memang sangat besar Dan dapat dianggap sebagai alam semesta bintang yang relatif bagus Luasnya lebih dari 100 kali lipat alam semesta Kaisar Hongmeng Aura Kaisar Hongmeng sangat kaya Dan tidak dapat dibandingkan dengan Hongmeng Kaisar alam semesta Begitu dia memasuki alam semesta bintang Naga Suci Bifan telah mengarahkan pandangannya ke alam semesta bintang ini Apakah itu akan menjadi wilayah 6 Sekte Ilahi Tertinggi? Maka potensi pengembangan Sekte Ilahi Liu Jue akan sangat besar di masa depan Ditambah dengan kemampuan khusus Bifan dan beberapa lingkungan pelatihan khusus Saya yakin mereka dapat dengan cepat membina sejumlah besar orang kuat Batian, apakah kamu tahu situasi Senglong Singyu? Bifan bertanya Batian tersenyum dan berkata Sekte Master Bifan Saya tahu Anda akan menanyakan hal ini Jadi saya pergi untuk meminta informasi Senglong Singyu Semuanya ada di Slip Giok Coba lihat sendiri Bifan mengambil Slip Giok dan membacanya dengan kesadaran spiritualnya Slip Giok berisi catatan yang sangat rincin Dan dengan tingkat kultifasi Bifan Butuh waktu lama baginya untuk menghafal informasi tersebut Senglong Singyu sangat besar Dengan lebih dari 100 juta kekuatan yang kuat Saat ini Yang paling kuat secara alami adalah klan Badak Gila Singkong Tetapi klan Badak Gila Langit Berbintang dapat memiliki naga suci Singyu Hanya karena dukungan dari klan Ibel 15 kegelapan Jika tidak Mereka tidak akan dapat mengendalikan situasi Di Senglong Singyu Ada 9 kekuatan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi Hongmeng kelas 9 Kekuatan terkuat di antara mereka adalah Sekte Ziang Milik umat manusia Ada 3 pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi Hongmeng tingkat 9 Pemimpinnya adalah Dia punya tingkat budidaya tingkat tertinggi Hongmeng kelas 9 teratas Tetapi kekuatan tempurnya tidak sebaik yang terkuat dari klan Badak Gila Langit Berbintang Tetapi perbedaannya tidak terlalu besar Jika 9 kekuatan besar bersatu Mereka dapat mengusir klan Badak Gila Langit Berbintang Tapi mereka tidak berani melakukan ini Karena begitu mereka memulai perang dengan klan Badak Langit Berbintang Orang kuat dari klan Ibel 15 kegelapan pasti akan turun tangan Dan kemudian mereka akan mencari masalah Ada pun Sekte dan Ras yang tidak memiliki Hongmeng Supreme kelas 9 Bahkan lebih banyak lagi Ada ratusan kekuatan dengan level Hongmeng Supreme kelas 8 Yang jumlahnya terlalu banyak Bifan terlalu malas untuk mengurusnya Selama dia berurusan dengan klan Badak Gila Langit Berbintang Dan kemudian mereka yang memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi Hongmeng kelas 9 Situasi di Senglong Sinyu pada dasarnya akan stabil Setelah memahami situasinya Bifan tidak segera mengambil tindakan Melainkan menyembunyikan kehadirannya Dan berkeliling alam semesta bintang naga suci Untuk benar-benar mengenal dirinya Dan musuh sebelum bersiap untuk mengambil tindakan Senglong Sinyu terlalu besar Bifan dan Batian melakukan perjalanan di Senglong Sinyu selama 3 bulan Tetapi mereka hanya mengunjungi sebagian tempat itu Tentu saja, tempat yang paling sering mereka kunjungi adalah Di dekat markas klan Badak Langit Berbintang Karena kita harus berurusan dengan klan Badak Gila Langit Berbintang Kita harus mencari tahu dengan jelas Semua Hongmeng Supremes kelas 9 dari klan Badak Gila Langit Berbintang Berada di alam semesta bintang naga suci Jadi mereka harus bersiap Terlebih lagi, kamu harus sangat berhati-hati Saat menghadapi orang kuat dari klan Ibel 15 ke gelapan kapan saja Setelah memahaminya dengan jelas Bifan siap mengambil tindakan Dia meminta Batian menyatakan perang untuk merampok Senglong Sinyu Para pemimpin tertinggi klan Ibel 15 ke gelapan mengetahui bahwa Star Barbarian memiliki sekutu baru yang bergabung dengan garis keturunan mereka Banyak orang kuat berkumpul untuk membahas masalah ini Semua orang mendengar bahwa orang Barbar Langit Berbintang Memiliki lebih banyak bala bantuan Bagaimana menurut Anda, adakah yang tahu ras apa yang dimiliki orang Barbar Langit Berbintang sebagai bala bantuan Orang kuat yang bertanggung jawab atas klan Ibel 15 gelap juga merupakan yang tertinggi di Hong Meng kelas 9 orang kuat tingkat Biasanya, orang kuat yang melampaui tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 adalah semacam pencegah dan jarang keluar untuk mengambil alih Kebanyakan dari mereka berlatih dalam pengasingan untuk menjadi lebih kuat Atau mereka mengabdikan diri untuk membina murid dan mencoba membina orang yang lebih kuat 7 kekuatan utama di pihak Starry Sky Barbarians telah aktif baru-baru ini Mereka tampaknya berkumpul di wilayah Starry Sky Barbarians Ini mungkin aliansi ulang, tapi kita tidak tahu apa-apa tentang yang baru kekuatan yang telah bergabung Cha harus mengetahui semua detail dari pasukan yang baru bergabung sesegera mungkin dan memisahkani semua detailnya Heng Jiuk Siau juga berada di bawah dan berkata pada dirinya sendiri Tidak mungkin orang kuat dari 6 sekte ilahi tertinggi memasuki langit berbintang yang tak berujung Bukankah mereka bisa secepat itu? Bahkan jika dipastikan bahwa itu adalah 6 sekte ilahi tertinggi Heng Jiuk Siau tidak akan berani mengambil inisiatif untuk mengatakannya Dia takut Ibel 15 kegelapan akan jatuh bersama mereka Akankah Starry Sky Barbarian melakukan serangan balik saat kekuatan mereka meningkat? Sangat mungkin kita harus bersiap Suku Ibel 15 kegelapan sudah mulai bergerak Tiga aliansi besar lainnya juga telah mempelajari informasi ini Namun, mereka tidak memiliki konflik dengan Star Barbarian Jadi mereka tidak memberikan perhatian khusus padanya Kekuatan di langit berbintang tak berujung berubah begitu cepat Sehingga banyak kekuatan yang mati rasa dan tidak terlalu memperhatikan Koma, Seng Long Sing Yu Batian menyerahkan surat tantangan Bifan Kepada petinggi klan Starry Sky Metrino Dan juga mengirimkannya ke sembilan kekuatan utama Seng Long Sing Yu Agar mereka dapat menyaksikan pertempuran bersama Ini adalah prosedur yang tidak bisa dihindari Selama enam sekte ilahi tertinggi dapat mengalahkan klan badak gila langit berbintang Maka enam sekte ilahi tertinggi akan menjadi penguasa Seng Long Sing Yu mulai sekarang Tentu saja, setelah tantangan dikeluarkan Ada waktu tiga bulan untuk mempersiapkan klan badak langit berbintang Untuk meminta bantuan dan meminta klan Ibel 15 gelap Untuk mengirimkan bala bantuan yang kuat Klan badak gila langit berbintang sangat kuat Dan belum pernah mendengar tentang enam sekte ilahi tertinggi Tentu saja, mereka tidak menganggap serius tantangan B-Fan Dan tidak memberi tahu Ibel 15 gelap di baliknya Para eksekutif puncak klan badak langit berbintang berbintang berkumpul Untuk membahas masalah ini Tuan Simon, dari mana asal mula enam sekte ilahi tertinggi? Apakah mereka benar-benar tidak memberi tahu Ibel 15 kegelapan Saat mereka mengeluarkan tantangan? Enam sekte ilahi tertinggi belum pernah mendengarnya Dan mungkin tidak memiliki banyak kekuatan Kita bisa mengatasinya sendiri Mengapa kita harus memberi tahu klan Ibel 15 kegelapan? Bukankah akan terlihat sangat tidak kompeten Jika kita meminta klan Ibel 15 kegelapan Untuk instruksi dalam segala hal? Kata Simon Dingin Simon adalah pemimpin klan badak langit berbintang Dan ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Tuan Simon, kita harus lebih berhati-hati Karena asal usul enam sekte ilahi tertinggi tidak diketahui Apa yang kamu takutkan? Ada beberapa kekuatan yang mencoba menantang kita Klan badak gila langit berbintang Tetapi semuanya gagal Simon berkata dengan dingin karena enam sekte ilahi tertinggi berani datang Biarkan mereka membayar harganya Karena Lord Simon sangat percaya diri Kami secara alami bersedia untuk mengikuti dan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan musuh yang kuat Saya tidak tahu akan seperti apa situasi dalam tantangan ini Cara kompetisinya masih sama seperti sebelumnya Lima pertarungan dan tiga kemenangan Ini lebih menguntungkan klan Steriskei Metrino kita Semua orang harus bersiap Ketiganya bulan akan cukup bagi kita untuk menyesuaikan keadaan kita Pada saat yang sama Beritahu orang-orang di bawah dari mana enam sekte ilahi tertinggi berasal Kata Simon Aku akan segera mengaturnya Koma, Bifan tidak peduli dengan apa yang dilakukan klan Steriskei Rino Dia dan Ba Tian terus nongkrong di Senglong Singyu dan belajar tentang Senglong Singyu Setelah Anda menjadi penguasa Senglong Singyu Enam sekte ilahi tertinggi akan memiliki separuh wilayah Senglong Singyu Separuh sisanya milik kekuatan kecil dan besar yang tak terhitung jumlahnya Faktanya, sebagian besar milik sembilan kekuatan besar Sebagian besar kekuatan di bawah mengandalkan sembilan kekuatan utama Selama Anda bisa menaklukkan sembilan kekuatan utama Anda dapat sepenuhnya mengendalikan Senglong Singyu Jadi Bifan pergi ke markas sembilan kekuatan utama di Senglong Singyu Untuk memahami situasi mereka Dengan kekuatannya Bahkan jika dia pergi ke sarang pasukan itu Mereka tidak akan bisa menemukannya Waktu berlalu hari demi hari Dan BF Gup Gup menunggu hari kompetisi tiba Baginya, tiga bulan ini adalah siksaan Dia sangat ingin menangkap Senglong Singyu secepatnya Hanya dengan cara ini dia dapat secara sah menetap di Chaos Star Universe Dia tidak dapat melakukan itu sebelum menduduki Holy Dragon Star Universe Agar tidak menimbulkan masalah lain Memanfaatkan fakta bahwa langit berbintang tak berujung Tidak tahu apapun tentang enam sekte ilahi tertinggi Dia ingin mendapatkan lebih banyak manfaat Setelah enam sekte ilahi absolut menetap di Chaos Star Universe Ia akan menjadi terkenal di langit berbintang yang tak berujung Di masa depan Situasi orang kuat yang ingin menantang alam semesta berbintang Mana pasti akan berbeda Mereka akan meminta bantuan untuk mempersulit Enam sekte ilahi absolut untuk menduduki alam semesta berbintang Bifan memanfaatkan fakta bahwa Enam sekte ilahi tertinggi tidak terkenal Untuk menantang klan badak langit berbintang yang kuat Karena dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu Mengapa membuang-buang energi jika Anda dapat dengan mudah memenangkan Seng Long Sing Yu Tiga bulan berlalu dengan cepat Tempat kompetisi sudah dijadwalkan menjadi medan perang ekstrateritorial Ketika Bifan tiba Dia menemukan bahwa ada cukup banyak orang kuat Yang datang untuk menonton pertempuran Para ahli tingkat tertinggi Hong Meng Kelas 9 dari sembilan kekuatan utama Semuanya tiba Bahkan ada beberapa ahli tingkat tertinggi Hong Meng Kelas 8 Tentu saja, beberapa pasukan yang belum diberitahu menerima kabar tersebut Beberapa orang kuat juga dikirim untuk menyaksikan pertempuran tersebut Lima ahli tingkat tertinggi Hong Meng Kelas 9 dari klan badak gila langit berbintang semuanya hadir Selain itu, puluhan ahli tingkat tertinggi Hong Meng Kelas 8 di bawah sekte mereka juga tiba Fondasi dari kekuatan-kekuatan di langit berbintang Tak berujung ini sangat dalam Dan salah satu dari mereka jauh melebihi kekuatan keseluruhan Hong Meng Huang Yu Bifan merasa iri saat melihat orang-orang kuat itu Kapan enam sekte ilahi tertinggi dapat memiliki sejumlah besar ahli Di tingkat tertinggi Hong Meng kelas 8 dan ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas 7 Maka Bifan tidak perlu khawatir tentang hal itu Namun, enam sekte ilahi tertinggi masih jauh dari mencapai titik ini Dan perlu terakumulasi secara perlahan Kekuatan enam sekte ilahi tertinggi tercermin dalam karakternya yang paling kuat Dan yang lainnya tidak layak disebutkan Jika ingin dihormati oleh kekuatan lain Anda harus menunjukkan kekuatan yang kuat Orang-orang kuat yang melihat Bifan muncul di tempat kejadian sangat terkejut Dan memandangnya dengan cermat Ada banyak orang kuat di langit berbintang tak berujung Tapi sebagian besar Hong Meng Supremes kelas 9 yang kuat itu terkenal Semua orang tahu itu Tapi tidak peduli bagaimana mereka memandang Bifan Dia tampak benar-benar asing dan bukan orang kuat yang mereka kenal Apakah ada di antara kalian yang tahu kapan enam sekte ilahi tertinggi ini muncul Siapa yang tahu Ada ribuan sekte di langit berbintang tak berujung Mungkin orang kuat tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 akan muncul dan tiba-tiba menjadi sombong Dia benar mengatakan bahwa sekte langit berbintang tak berujung memiliki terlalu banyak orang kuat Dan terlalu banyak orang kuat Sangat umum bagi beberapa sekte kecil untuk tiba-tiba menjadi sekte yang lebih kuat Jika orang kuat tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 tiba-tiba muncul Begitu mereka memiliki tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Mereka akan keluar untuk merebut wilayah dan meningkatkan kekuatan mereka Sekte ini tidak tahu apa artinya Ia bahkan tidak tahu bahwa di balik klan Badak Gila Langit Berbintang ada klan Ibel 15 kegelapan Mereka hanya meminta kematian Bahkan jika dia mengalahkan klan Badak Gila Langit Berbintang Kami sebaiknya jaga jarak dan jangan terlalu dekat dengan enam sekte ilahi tertinggi Kalau tidak, bagaimana kita akan mati? Tidak tahu sama sekali Ya, apa yang Anda katakan benar? Saya melihat enam sekte ilahi tertinggi sedang mencari kematian Terlepas dari apakah mereka menang atau kalah Saya khawatir enam sekte ilahi tertinggi sudah mati Koma, orang-orang ini berbicara dengan keras dan Bifan tidak memperhatikan sama sekali Sama sekali tidak perlu menyianyiakan bibir dan lidah Anda dengan membicarakan kekuatan Adapun anggota kuat klan Badak Langit Berbintang Mereka menjadi lebih menghina ketika melihat Bifan Meskipun ada banyak manusia yang membudidayakan dan ada banyak tokoh teratas Di antara yang kuat di level yang sama Manusia yang kuat seringkali tidak dapat memanfaatkannya Meskipun bakat dan kekuatan klan Badak Liar Langit Berbintang Tidak sebaik klan Barbar Langit Berbintang dan klan Tiruan Langit Berbintang Mereka tidak jauh lebih lemah dari ras manusia Kamu adalah Bifan, pemimpin dari enam sekte ilahi tertinggi Dimana orang kuat lainnya dari enam sekte ilahi tertinggimu? Tanya Simon Bifan tersenyum dan berkata saya adalah pemimpin dari enam Juesen sekte Bifan Terima kasih telah bertemu dengan saya Persaingan antara master sekte Bifan akan segera dimulai Aturannya adalah tiga pemenang dari lima pertempuran akan memiliki lima orang kuat dari masing-masing pihak yang dibagi menjadi lima tim Pihak dengan tiga kemenangan akan menjadi penguasa bintang naga suci alam semesta, kata Simon Ini benar-benar merepotkan Bisakah kamu menyederhanakannya dan memutuskan hasil dalam satu pertandingan? Bagaimana kalau kalian berlima bersatu dan aku bisa bertarung melawan musuh sendirian untuk melihat siapa yang bisa menang pada akhirnya? Bifan tidak memiliki ekspresi yang membuat sulit untuk melihat kedalamannya Orang-orang kuat yang hadir semuanya terkejut dan mengira mereka salah dengar Terlalu arogan untuk menantang lima ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas sembilan sendirian Jika ada orang kuat yang terkenal, orang-orang ini masih bisa menerimanya Tapi orang kuat di depan mereka bukanlah siapa-siapa Menurut anak ini, dia siapa? Dia sebenarnya bertarung melawan lima ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas sembilan dari klan Sterry Sky Metrino sendirian Tidak peduli siapa itu, akan ada sesuatu yang bagus untuk ditonton selanjutnya Orang-orang kuat dari kekuatan lain bergembira dan menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus Orang-orang kuat dari klan badak langit berbintang tidak merasa nyaman Bifan memandang rendah mereka dengan melakukan ini Terlepas dari apakah mereka menerima tantangan tersebut atau tidak, mereka tampaknya sedikit lemah Apa yang harus dilakukan Sir Simon sekarang? Simon merenung sejenak dan berkata apa lagi yang bisa kita lakukan Kita harus mengikuti aturan saya Jika itu miliknya, meskipun kita menang, tidak akan ada kejayaan Terlebih lagi, jika Bifan adalah orang kuat yang telah melampaui tingkat tertinggi Hong Meng kelas sembilan Sangat mungkin untuk mengalahkan kita Maka kita bahkan lebih tidak mungkin untuk bersaing dengannya Sangat mungkin bagi sebuah sekte untuk kadang-kadang memiliki sosok yang transenden Tetapi tidak mungkin bagi beberapa tokoh seperti itu untuk memilikinya Kami akan memenangkan 3 dari 5 pertempuran dan menghindari risiko sebanyak mungkin Tuan Simon, Anda cerdik sekali, kami pasti akan menang Jangan terlalu cemas untuk bersemangat dengan masalah saat ini Siapa yang akan menghadapi Bifan, pemimpin 6 sekte ilahi tertinggi? Saya pasti tidak bisa pergi Saya ingin menjamin kemenangan, kata Simon Biarkan aku pergi, aku yang terlemah Bahkan jika kita kalah, kita masih akan menghasilkan uang Saya harap kamu bisa memenangkan 3 pertandingan Seorang pria kuat berdiri Oke, ayo kita lakukan, kata Simon gembira Tuan Bifan, Anda adalah penantangnya Terserah kami untuk memutuskan bagaimana bersaing Jika kami tidak menerima lamaran Anda, kami masih akan memenangkan 3 dari 5 pertempuran Setiap orang hanya dapat berpartisipasi dalam satu pertempuran Simon dikatakan Bifan menggelengkan kepalanya tidak peduli apa Kalian klan Singkong Kuangrong akan diusir dari alam semesta bintang naga suci Jadi mengapa repot-repot berjuang Nak, jangan sombong, aku akan melawanmu Kata Hong Meng Suprim yang terlemah di kelas 9 dengan keras Bifan tersenyum dan berkata Kamu yang terlemah dan bukan lawanku, tapi metodemu bagus Ketika Simon dan yang lainnya melihat bahwa Bifan telah mengetahui rencana mereka Mereka semua mengira ada yang tidak beres Sepertinya ide kami terlalu naif dan tidak berpengaruh pada 6 sekte ilahi tertinggi Bifan tersenyum dan melanjutkan Karena kamu punya rencana ini Aku akan menuruti keinginanmu Bifan ini terlalu sombong Dia jelas tahu bahwa pihak lain ingin menggunakan yang terlemah untuk melenyapkan lawan terkuatnya Agar klan Steris Kairino bisa memiliki peluang menang lebih besar Tapi dia sebenarnya setuju Ini bodoh Ah, saya masih memiliki keyakinan mutlak Siapa tahu, mungkin 6 sekte ilahi tertinggi benar-benar memiliki latar belakang yang rumit Ini juga mungkin terjadi Orang-orang kuat dari 9 kekuatan besar membicarakannya Semuanya dengan sangat antusias Siap untuk menonton pertunjukan Ketika Simon dan yang lainnya melihat Bifan setuju Mereka langsung menjadi gembira Tapi mereka tidak menunjukkannya Kalau begitu, mari kita mulai kompetisi pertama Kata Simon lantang Bifan berteriak dengan dingin Ayo bertindak Aku akan mengalahkanmu dengan satu gerakan Orang kuat yang pergi berperang memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya Dan dia dipandang rendah Bifan, kamu terlalu sombong Coba aku lihat bagaimana kamu bisa mengalahkanku dengan satu gerakan Dia berhenti mengambil tindakan dan langsung bertahan dengan seluruh kekuatannya Berharap membuat Bifan terlihat malu Bifan mencibir dan berkata Hanya kamu Bukannya aku meremehkanmu Kamu hanyalah umpan meriam Kamu harus mengakui kekalahan saja untuk menghindari rasa malu karena kalah Aku akan bertarung denganmu Pria kuat itu sangat marah Matanya merah Dan dia bergegas menuju Bifan Bifan berteriak dengan dingin Menggunakan cakar langitnya Dan meraih pria kuat itu Dengan sedikit kemampuanmu Kamu masih ingin bersaing denganku Kamu benar-benar tidak tahu harus berkata apa Orang kuat itu seperti seekor ayam Tidak mampu melepaskan diri dari cakarnya Orang-orang kuat yang hadir semuanya terkejut Orang kuat itu adalah tingkat tertinggi Hongmeng kelas 9 yang relatif lemah di antara klan badak gila langit berbintang Tetapi dia masih lebih kuat dari banyak orang kuat tingkat tertinggi Hongmeng kelas 9 yang hadir Dia gagal secara misterius Mereka tidak bisa melihat bagaimana Bifan melakukannya Jadi tentu saja mereka merasa bingung A orang kuat itu meraung dan terus menyerang Dia belum mau mengaku kalah Namun, serangannya tidak berpengaruh sama sekali Malah meningkatkan energi Bifan Awalnya, sangat sulit bagi pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi Hongmeng Untuk melahap energi mereka ketika mereka mengintegrasikan semuanya menjadi satu Tetapi dia mengambil inisiatif dan melepaskan energinya Yang secara alami dengan mudah dimakan oleh Bifan Semula Simon ingin melihat jati diri Bifan yang sebenarnya Namun ternyata ia mengalami delusi sehingga harus melupakannya Ayo akui kekalahan di game pertama dan segera mulai game kedua Kembalilah Bifan mengusir pria kuat itu Menyebabkan dia berguling-guling di tanah Pakar tingkat tertinggi Hongmeng kelas 9 itu seperti boneka di tangan Bifan Sekali lagi mengejutkan para ahli yang hadir Wajah Simon sangat jelek Dia merasa Bifan pun adalah gunung yang mengjulang tinggi Dan dia tidak bisa mengalahkannya Untungnya, saya memilih untuk memenangkan 3 dari 5 pertarungan sebelumnya Kalau tidak, kita belum tentu menjadi lawannya jika kita pergi bersama Dari mana datangnya Bifan ini? Benar-benar menjijikkan, kata Simon Tuan Simon, siapa di antara kita yang akan bertarung di pertandingan berikutnya? Enam sekte ilahi tertinggi tidaklah sederhana dan mudah untuk dihadapi Itu tergantung situasinya Bagaimanapun, pihak lain akan mengirimkan yang kuat terlebih dahulu Dan kemudian kami akan mengirimkan yang kuat untuk bertarung berdasarkan situasinya Kata Simon sambil tersenyum Tantangan semacam ini sangat berat bagi pihak yang menantang Dan lebih menguntungkan pihak yang ditantang Jika bukan karena kondisi seperti itu Saya khawatir lebih banyak kekuatan akan melancarkan tantangan Dan langit berbintang yang tak berujung akan menjadi lebih kacau Sekte Master Bifan, kirimkan orang kuat berikutnya Kata Simon Karena kamu ingin meninggalkan Seng Long Sing Yu secepatnya Tentu saja aku akan membantumu Kata Bifan sambil tersenyum Bifan mengirimkan Tuyidao Mari kita menang dan biarkan mereka melihat metode kita Jangan khawatir, Master Sekte Tuyidao tampak dingin dan tidak menunjukkan ekspresi saat menghadapi Bifan Tuyidao tidak menyembunyikan kultifasinya Dan auranya yang kuat meledak Membuat wajah Simon dan pria kuat lainnya terlihat jelek Bagaimana mungkin Itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 lainnya Kata Simon dengan muram Meskipun Bifan meledak dengan kekuatan yang kuat Simon tidak berpikir bahwa dia adalah orang kuat yang bisa melampaui tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Dia tidak berani berpikir seperti itu Dan hanya berpikir bahwa Bifan adalah tingkat ke-9 yang relatif kuat tingkat Hong Meng tertinggi Sekarang enam sekte ilahi tertinggi telah mengirimkan ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Yang telah memberikan pukulan berat bagi klan badak gila langit berbintang Enam sekte ilahi tertinggi sebenarnya tidak sesederhana itu Ada dua ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Klan badak langit berbintang tidak meminta bantuan Dan mereka tidak memiliki bala bantuan yang kuat Sepertinya mereka akan menderita kerugian besar kali ini Meski begitu Kita mungkin harus mendengarkan enam sekte ilahi Jue di masa depan Enam sekte ilahi tertinggi belum secepat itu Mari kita lihat apakah mereka dapat menghentikan serangan balik klan Ibel 15 hitam Koma, wajah Simon sangat muram Tapi di akhirnya berdiri saya satu-satunya yang naik dalam permainan ini Kita tidak boleh kalah Memang jika klan Sterry Sky Metrino kalah Maka mereka harus memenangkan tiga kompetisi berikutnya Yang tidak terlalu sulit Tuan Simon, tidak baik bagimu untuk muncul secepat ini Tidak ada orang kuat yang bertanggung jawab Kata Bifan sambil tersenyum tanpa perasaan Simon sangat marah hingga dia memuntahkan darah sekte Master Bifan Jangan terlalu bangga Enam sekte ilahi absolut Anda muncul begitu saja Dan sudah cukup bagus untuk memiliki dua ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Baiklah, aku akan segera memberitahumu betapa kuatnya enam sekte ilahi tertinggi Kata Bifan sambil tersenyum Kompetisi seni bela diri antara Simon dan Tuyidau dimulai Tuyidau kejam dan bukan omong kosong Dia tak terkalahkan dan menembus langit dengan serangannya Dan mulai menyerang dalam pertarungan jarak dekat Faktanya, kekuatan spiritual Tuyidau lebih kuat Tetapi dia tidak siap untuk mengungkapkannya Bagaimanapun, klan badak gila langit berbintang hanya pandai dalam kekuatan fisik Jadi gunakan kekuatan fisik untuk mengalahkan mereka Dan membuat mereka yakin akan kekalahan mereka Pertarungan baru saja dimulai Dan Simon tidak terlalu memperhatikan Dia terkejut setelah bertengkar langsung dengan Tuyidau Kekuatan Tuyidau melampaui imajinasi Jauh lebih unggul dari Simon Hanya dengan satu gerakan, dia terlempar Tuyidau mengikutinya seperti bayangan Dan melancarkan badai serangan yang dahsyat Ketika Simon kehilangan gerakan Dia kehilangan kesempatan Dia tidak bisa menahan diri Dan menjadi karung tinju yang lengkap Juga karena kekuatan magis yang besar dari Invincible in A Hundred Battles Dan Breaking the Sky with Unins terlalu kuat Terutama serangan jarak dekat Sekali diluncurkan seperti gelombang Gelombang demi gelombang Tidak pernah berakhir Jika Simon menyerang dengan ganas sejak awal Dan memanfaatkan peluang Maka peluangnya masih kecil Sekarang, dia tercengang Setiap kali Tuyidau menyerang Dia kesakitan, dan tubuhnya terbang tak terkendali Serangan Tuyidau terus-menerus Tanpa memberinya kesempatan untuk bernafas Sehingga ia hanya bisa dikalahkan secara pasif Sangat sulit untuk menghabisi Ahli tingkat tertinggi Hongmeng kelas 9 Bahkan jika orang kuat yang melampaui Tingkat tertinggi Hongmeng kelas 9 Mengambil tindakan Masih akan sulit untuk menghabisi Ahli tingkat tertinggi Hongmeng kelas 9 Selain itu Setelah ahli tingkat tertinggi Hongmeng kelas 9 Mulai bertarung Mereka tidak akan dapat mengakhiri pertempuran Dalam waktu singkat Oleh karena itu Ada aturan dalam kompetisi semacam ini Yaitu bukan pertarungan hidup dan mati Jika salah satu yang kuat tidak memiliki perlawanan Dan selalu dirugikan Setelah seribu jurus Maka pertarungan otomatis dinyatakan selesai Tuan Simon Anda akan terus dikalahkan Kompetisi akan segera berakhir Bahkan jika Simon kalah Anda tidak akan memiliki kesempatan Kata Bifan sambil tersenyum Untuk merebut alam semesta bintang naga suci Bifan membuat banyak persiapan dan secara alami akrab dengan aturan pertempuran Empat ahli tingkat tertinggi Hongmeng kelas 9 dari klan badak gila langit berbintang ingin membantah Tetapi tidak dapat membantah Mereka memandang Simon dengan cemas Berharap dia akan keluar dan mengalahkan lawannya Hanya saja Simon terluka parah Dia dipukuli sepanjang waktu Dan energi serta semangat juangnya berkurang drastis Dia terus menggunakan kartu asnya Bahkan kekuatan magisnya sendiri Dia ingin melawan dan tidak mau mengaku kalah begitu saja Sayangnya Perlawanannya lemah dan dia dihabisi oleh Tuyidao Kapanpun Simon menjadi lebih kuat Tuyidao pun menjadi lebih kuat Dan akhirnya Tuyidao mengambil kendali situasi Tidak peduli bagaimana Simon menggunakan kartu trufnya untuk meningkatkan efektivitas tempurnya Dia ditekan sampai mati Perasaan ini sangat menyakitkan hingga dia bahkan berpikir untuk mati Itu sangat sesat Sangat sesat Apa asal mula 6 sekte ilahi tertinggi Dan mengapa ahli tingkat tertinggi Hongmeng kelas 9 begitu sesat Simon sangat tertekan Dia juga sangat cemas jika kita tidak bisa menyerah Pertempuran akan segera berakhir Ribuan gerakan Dengan kecepatan serangan Tuyidao Saya khawatir akan segera mencapai seribu gerakan Simon akhirnya mengertakan gigi dan mengambil keputusan Sepertinya satu-satunya cara untuk menggunakan harta itu adalah dengan menggunakannya Saya melihatnya mengeluarkan harta karun Sebuah lonceng kecil Pergi ke neraka Lonceng kecil berbunyi Dan seberkas kekuatan spiritual menyerbu tubuh Tuyidao Dan langsung menuju ke jiwanya Serangan ilahi Tuyidao mencibir Mengabaikannya Dan terus menyerang Lonceng kecil itu adalah kartu truf Simon Tapi tetap tidak berhasil Dengan pertahanan Tuyidao Dia tidak perlu khawatir sama sekali Serangan Dewa tidak efektif melawannya Wajah Simon menjadi semakin jelek saat melihat kartu trufnya tidak berguna Tapi dia tidak mau mengaku kalah seperti ini Jadi dia harus bertahan Dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan Serangan Tuyidao menjadi semakin sengit dan cepat Dia ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin Wajah orang-orang kuat dari klan Badak Liar Langit Berbintang menjadi sangat jelek Simon adalah yang terkuat di antara klan Badak Liar Langit Berbintang Jika dia kalah Maka tidak ada cara untuk melanjutkan kompetisi berikutnya Orang-orang kuat dari sembilan kekuatan besar terkejut dan merasa sedikit berbulu di hati mereka Ketika mereka melihat orang-orang kuat dari enam sekte ilahi tertinggi begitu kuat Di masa depan, jika enam sekte ilahi tertinggi menghadapi klan Ibel 15 kegelapan Tetapi mereka adalah bawahan dari enam sekte ilahi tertinggi Mungkin akan sangat tidak nyaman untuk terjebak di antara mereka Setelah seribu gerakan, tubuh Simon berubah Ketika wujud aslinya muncul, dia juga dipukuli Tapi lebih parah lagi Tuan Simon, Anda kalah lagi Jika Anda kalah lagi, Anda harus mundur dari Senglong Singyu dalam waktu satu bulan Dan Anda tidak boleh menghancurkan sumber daya Senglong Singyu Jika tidak, Anda akan tahu konsekuensinya Bifan berkata sambil tersenyum Wajah Simon pucat, dan dia kesakitan Membuatnya sulit berbicara Master sekte Bifan, mari kita lanjutkan pertempuran berikutnya Kata pakar tingkat tertinggi Hongmeng kelas sembilan lainnya dari klan Badak Gila Langit Berbintang Swan Feng, kamu pergi berperang Bifan mengirimkan orang kuat berikutnya Angin puyuh keluar, dan juga tidak memiliki kekuatan tersembunyi Momentumnya yang kuat sangat menakutkan Luar biasa, dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi Hongmeng kelas sembilan lainnya Enam sekte ilahi tertinggi terlalu kuat Dan klan Badak Gila Langit Berbintang pasti akan kalah Hidup kita akan sulit di masa depan Saya khawatir Senglong Singyu akan sulit untuk stabil Koma, orang-orang kuat dari sembilan kekuatan utama semuanya terkejut Karena orang-orang kuat dari enam sekte ilahi tertinggi terlalu kuat Orang-orang kuat dari klan Badak Langit Berbintang langsung putus asa saat melihat kemunculan angin puyuh Tuan Simon, lawannya juga memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi Hongmeng kelas sembilan Setiap anggota klan kita yang naik ke sana akan menemui jalan buntu Apapun yang terjadi, kita harus berjuang keras Ini semua salahku karena tidak meminta bantuan dari klan Ibel 15 kegelapan Jika kita kehilangan Senglong Singyu, aku khawatir klan Ibel 15 kegelapan tidak bisa menjelaskannya Simon sangat murung Saya akan melanjutkan dan saya akan melakukan yang terbaik Tidak apa-apa, berhati-hatilah, Simon setuju Di antara lima ahli tingkat tertinggi Hongmeng tingkat sembilan Dia adalah ahli tingkat tertinggi Hongmeng tingkat sembilan Dan ada juga ahli tingkat tertinggi Hongmeng tingkat sembilan bernama Sikuang Halo, nama saya Sikuang, tolong beri saya nasihat Lupakan saja, aku hanya akan memberimu beberapa nasihat Aku akan mengalahkanmu sesegera mungkin dan mengakhirinya, kata Suan Feng dingin Saya khawatir tidak mudah mengalahkan saya, Sikuang menahan amarahnya Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya, kata Suan Feng dengan nada menghina Saat kompetisi dimulai, Suan Feng tidak mau membuang waktu dan langsung menggunakan kerajaan Palem Buddha Sebuah telapak tangan besar muncul dan langsung menekan Sikuang di bawahnya Roar, Sikuang meraung dan berubah menjadi wujud aslinya Klan badak gila langit berbintang sangat besar, dengan ratusan tubuh yang menakutkan dan penuh kekuatan Namun, betapapun kuatnya Sikuang, dia tetap tidak mampu berdiri dan selalu tertekan Satu telapak tangan setara dengan gunung besar, menghancurkan Sikuang dengan menyedihkan Yang mulia Sikuang, Anda telah kalah, dan Anda, klan badak gila langit berbintang, semuanya telah kalah Anda harus meninggalkan Seng Long Sing Yu sesegera mungkin, kata Suan Feng Sikuang dikalahkan, dan orang-orang kuat dari klan Seng Kong Kuang Ki benar-benar putus asa Seng Long Sing Yu ingin menyerahkannya lagi, yang tidak dapat mereka terima Enam sekte ilahi tertinggi terlalu kuat Sepertinya kita harus lebih jujur Di masa depan, enam sekte ilahi tertinggi hanya mengirimkan tiga orang kuat Dan mereka sudah menjadi tiga orang kuat tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Siapa yang tahu berapa banyak lagi orang kuat yang mereka sembunyikan Koma, orang-orang kuat di sekitar terkejut Kekuatan yang ditunjukkan oleh enam sekte ilahi tertinggi terlalu menakutkan Mereka tahu betul bahwa meskipun Ibel 15 hitam mengambil tindakan Tidak akan mudah untuk merebut kembali alam semesta bintang naga suci Memang benar Ibel 15 kegelapan sangat kuat Tetapi wilayah yang mereka jaga sangat luas Dan mustahil untuk memperjuangkan alam semesta bintang naga suci Dengan seluruh kekuatan mereka Kekuatan yang hadir mulai mempertimbangkan kembali Bagaimana bergaul dengan enam sekte ilahi Jue Sudah pasti tidak mungkin melakukan sesuatu dengan asal-asalan Jika enam Jue Senzong menjadi kejam Mereka akan mendapat masalah Bifan berjalan menuju Simon dan yang lainnya yang mulia Simon Saya harap Anda dapat menghadapi hasil kompetisi Dan mengevakuasi Seng Long Sing Yu dalam waktu satu bulan Jika masih ada orang yang mengungsi Itu akan menjadi hidup atau mati Juga, saya harap Anda mematuhi semua kekuatan Semua orang mematuhinya dan tidak dapat menghancurkan lingkungan Dan sumber daya Seng Long Sing Yu Jika Anda berani main-main Jangan salahkan saya karena kejam Langit berbintang yang tak berujung Memiliki aturan bahwa pihak yang kalah harus mundur Dalam waktu satu bulan Tanpa merusak sumber daya dan lingkungan Jika enam sekte ilahi tertinggi berdiri teguh Tidak ada yang berani melindungi Klan badak gila langit berbintang Bifan hanya mengingatkannya Jangan sampai orang kuat dari Klan badak langit berbintang Akan dibutakan oleh amarah dan melupakan masalah ini Sekte Master Bifan, jangan khawatir Kami akan mematuhi kesepakatan kami Ayo pergi, kata Simon Keras Setelah itu, dia pergi bersama anggota kuat Klan badak langit berbintang Tapi dia tidak segera mengungsi Setelah kehilangan Seng Long Sing Yu Dia memiliki tanggung jawab yang berat Simon tidak lagi berani bersembunyi dari Klan Ibel 15 kegelapan Dia segera menghubungi pemimpin senior Klan Ibel 15 kegelapan Berharap mendapat bantuan dari Klan Ibel 15 kegelapan Idiot, kenapa kamu tidak memberi tahu kami sebelumnya Bahwa Seng Long Sing Yu telah hilang sekarang Apa gunanya memberi tahu kami Dan evakuasi Seng Long Sing Yu sesegera mungkin Jika tidak, kamu tahu aturannya Dan bahkan kami tidak dapat melindungi Starimu Klan badak gila langit Petinggi Klan Ibel 15 kegelapan Meledak dengan amarah yang menggelegar Simon tidak berani membantah Jadi dia hanya menundukkan kepala dan diam Setelah memarahi beberapa saat Dia berkata Simon, aturlah anggota kuat dari Klan badak langit berbintang Untuk mengungsi sesegera mungkin Dan pada saat yang sama Kumpulkan informasi tentang Enam sekte ilahi tertinggi Semakin detail semakin baik Adapun Seng Long Sing Yu Kami akan menemukan cara Untuk mengambilnya kembali di masa depan Ya, Simon merasa sangat sedih Tapi tidak punya pilihan Tuan Simon Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata si Kuang Apa lagi yang bisa kita lakukan? Ayo kita semua turun Bantu rakyat kita Dan bersiap untuk bergerak Teriak Simon Ya, Tuan Simon Pakar tingkat tertinggi Hong Meng Dari Klan badak langit berbintang Mengambil tindakan satu demi satu Dan mulai bergerak Wilayah yang mereka tempati sangat luas Dan mereka harus memindahkan semuanya Dalam waktu satu bulan Waktunya sangat sempit Dan mereka harus keluar semua Tanpa penundaan Bahkan orang-orang kuat Di tingkat tertinggi Hong Meng Dikirim untuk membantu Relokasi anggota suku Dengan cara ini Mereka tidak punya waktu Untuk menimbulkan kerusakan Tentu saja Jika mereka berani menimbulkan kerusakan Mereka akan menanggung akibatnya Bifan tidak sepenuhnya nyaman Dengan klan Sterris Kairino Dan mengirim orang-orang kuat Untuk memantau setiap gerakan mereka Jika mereka berani mengacau Dia akan langsung menghabisi mereka Satu bulan tidaklah lama Dan klan badak gila langit Berbintang mundur dari Senglong Singyu Hanya dalam satu bulan Sebuah area luas Sedang menunggu Enam sekte ilahi tertinggi Untuk mengambil alih Namun Ada terlalu sedikit orang kuat Di enam sekte ilahi tertinggi Jika mereka membagi tenaga mereka Mustahil untuk mengendalikan situasi Tidak ada cara lain Bifan hanya mengirimkan Orang-orang kuat Untuk menguasai beberapa area penting Dan meninggalkan area lain Untuk sementara waktu Tuan Bifan Ini bukan solusi anda Tidak ada orang kuat Di banyak bidang Beberapa kekuatan baru Mungkin akan segera muncul Yang tidak akan mudah Untuk dikelola Kata Batian Bifan tersenyum pahit Saya juga tahu Tetapi jumlah orang kuat Yang saya bawa terbatas Jika saya ingin Menguasai semua wilayah Saya khawatir saya perlu Merekrut lebih banyak orang kuat Jika tidak ada cara lain Rekrut saja yang kuat Orang-orang di Senglong Singyu Kelola Senglong Singyu Bahkan jika semua orang kuat Dari enam sekte ilahi tertinggi hadir Tetap tidak ada cara Untuk mengendalikan wilayah seluas itu Setengah dari wilayah Senglong Singyu 50 kali luas alam semesta Kekaisaran Hongmeng Itu akan membutuhkan Terlalu banyak orang kuat Untuk mengelolanya Selain itu Ada banyak waktu dan ruang Berbeda di sekitar Senglong Singyu Yang juga dikelola oleh Senglong Singyu Dan membutuhkan orang-orang kuat Untuk mengelolanya Tidak ada cara lain Tapi kita perlu merekrut banyak orang kuat Dan tidak ada cara untuk merekrut mereka Dalam waktu singkat Kata Batian Enam sekte ilahi tertinggi Baru saja tiba Tanpa dasar dan reputasi Tidak mudah untuk merekrut orang-orang kuat Namun Bifan memiliki metodenya sendiri Tidak ada cara untuk secara paksa Menundukkan ahli tingkat tinggi Tetapi orang kuat di bawah tingkat Raja Abadi Takdir Masih dapat secara paksa Menundukkan beberapa Dan kemudian dengan cepat melatih mereka Untuk membantu Mengelola wilayah Senglong Singyu Tentu saja Klon Bifan juga mengambil tindakan Untuk merekrut beberapa orang terkenal Dan kuat di Senglong Singyu Untuk membantu mengelola Senglong Singyu Mereka juga secara langsung Merekrut orang-orang kuat Untuk meningkatkan kekuatan Enam sekte ilahi tertinggi Dan juga dapat membantu Mengelola Senglong Singyu Dengan pendekatan tiga arah Saya yakin situasi di Senglong Singyu Akan segera stabil Segera Bifan mengirimkan delapan belas Klon ke segala arah Khususnya untuk menaklukkan Orang-orang yang lebih terkenal Dan berkuasa di Senglong Singyu Tentu saja Mereka juga memiliki misi lain Yaitu menggunakan segel pengunci Jiwayin yang untuk mengendalikan Sejumlah besar orang-orang Di bawah level Raja Abadi Takdir Orang-orang kuat Terutama beberapa jenius terkenal Berada di bawah pengawasan mereka Dan dibudidayakan Dengan penuh semangat Dengan kecepatan Enam Jue Divine Sekte Membina murid Saya yakin mereka akan mampu membina Sejumlah besar orang kuat Dalam waktu singkat Para jenius di Senglong Singyu Tidak sebanding dengan mereka Yang ada di dunia besar Enam Alam Dan Hong Menghuangyu Dan mereka lebih mudah Untuk dikembangkan Kemudian Dia meminta orang-orang kuat Di bawah untuk mengumumkan berita Dan merekrut orang-orang kuat Serta menyiapkan titik Perekrutan orang-orang kuat Di beberapa daerah Ada dua jenis perekrutan orang kuat Mereka yang bersedia Membuat sumpah darah surga Bisa langsung menjadi Murid inti Dari enam sekte ilahi tertinggi Mereka yang tidak mau Membuat sumpah darah surga Hanya bisa menjadi murid luar Penanganan yang fleksibel Juga untuk merekrut Lebih banyak orang kuat Enam sekte ilahi tertinggi Sangat membutuhkan Sejumlah besar orang kuat Untuk mengelola Senglong Singyu Tentu saja kondisinya Tidak boleh terlalu kaku Jika tidak maka Akan sulit untuk merekrut orang kuat Hanya murid inti yang dapat Mengakses inti dari Enam sekte ilahi tertinggi Karena mereka harus Membuat sumpah darah surga Dan tidak takut musuh menyusup Adapun murid luar Pasti akan ada mata-mata Dari kekuatan lain Dan Bi Fan tidak peduli Dia bisa mengetahuinya Secara perlahan Di masa depan Kekuatan di Senglong Singyu Sedikit ketakutan Ketika mereka melihat Betapa kuatnya Enam sekte ilahi tertinggi Dan mereka tidak tahu Harus berbuat apa Selanjutnya Tindakan enam sekte ilahi tertinggi Membuat mereka Sangat aneh Secara logika Karena enam jue sekte ilahi Memiliki alam semesta Bintang naga suci Mereka harus mengirimkan Orang-orang kuat Sesegera mungkin Untuk mengendalikan Alam semesta bintang Naga suci Dan menstabilkan situasi Tetapi enam sekte ilahi Tertinggi tidak melakukan ini Mereka hanya mengirimkan Orang-orang kuat Untuk menguasai Beberapa area penting Dan kemudian Mulai merekrut Orang-orang kuat Masalah macam apa Yang disebabkan oleh Enam sekte ilahi tertinggi Dengan kekuatan Enam sekte ilahi tertinggi Mustahil untuk merekrut Orang kuat Biasa Siapa tahu Mungkin Enam sekte ilahi tertinggi Sedang memikirkan Cara menghadapi Klan Ibel Ibel 15 kegelapan Ia tidak ingin Mengirimkan orang kuat Sama sekali Ia hanya ingin Membuat Klan Ibel 15 kegelapan Tidak jelas Tentang detailnya Jika sayangnya Klan Ibel 15 kegelapan Ingin berurusan Dengan enam Klan ilahi tertinggi Itu tidak mudah lagi Tidak ada yang menyangka Bahwa enam sekte Ilahi tertinggi Benar-benar Kekurangan tenaga Sehingga merekrut Orang-orang kuat Dan tidak mengirim Orang-orang kuat Untuk mengelola Senglong Singyu Kekuatan di Senglong Singyu Semuanya dibingungkan Oleh tindakan Enam sekte ilahi tertinggi Tidak hanya itu Klan Steriskay Matrino Meninggalkan beberapa informan Bersiap untuk Mengetahui status benar Dan salah dari Enam sekte ilahi tertinggi Namun pada akhirnya Tidak banyak orang kuat Dari enam sekte ilahi tertinggi Yang muncul sama sekali Malah mereka merekrut Orang-orang kuat Dan membuat keributan Klan Badak Gila Langit Berbintang Ingin menanyakan Tentang situasi Enam sekte ilahi tertinggi Tetapi tentu saja kecewa Bifan tidak peduli Dengan apa yang dipikirkan Orang-orang itu Dia memiliki banyak sumber daya Menjadikan perlakuannya Sangat tinggi Dan menarik banyak orang kuat Untuk bergabung dengannya Senglong Singyu Tidak memiliki Segalanya kecuali bakat Dan segera tidak ada Kultifator yang dapat Bergabung dengan sekte tersebut Sekarang penguasa Senglong Singyu Enam sekte ilahi tertinggi Ingin merekrut orang-orang kuat Tentu saja sejumlah besar Orang kuat akan datang Mencari perlindungan Hampir setiap hari Enam sekte ilahi tertinggi Menambah puluhan ribu murid inti Dan seratus ribu murid luar Enam sekte ilahi tertinggi Telah berkembang pesat Dengan kecepatan seperti itu Poin untuk merekrut murid Semuanya diatur oleh Bifan sendiri Dia akan pergi ke sana Sesekali untuk mengambil Semua murid inti Yang baru direkrut Dan melatih mereka Adapun murid luar Setelah mereka direkrut Dan diberi pelatihan sederhana Mereka diizinkan mengabdikan diri Pada pengelolaan Senglong Singyu Untuk murid luar Berikan saja mereka sumber daya Biarkan mereka mengelola Senglong Singyu Dan ciptakan nilai Bagi sekte ilahi Liu Jue Murid luar tidak takut Memiliki terlalu banyak Murid inti adalah Yang paling penting Untuk beberapa murid inti biasa Bifan tidak segan-segan Memberi mereka inisiasi Untuk meningkatkan Kultivasi mereka Namun Bagi murid inti Dengan bakat luar biasa Mereka akan fokus pada Pelatihan dan berusaha Untuk membina mereka Menjadi ahli tingkat kuasi tertinggi Menjadi orang yang berkuasa Di tingkat tertinggi Hongmeng Masih terlalu jauh Dan Bifan tidak berani Memikirkannya Jika Anda ingin menjadi orang Yang berkuasa Di tingkat tertinggi Hongmeng Anda tidak hanya Membutuhkan seseorang Untuk melatih Anda Tetapi Anda juga Membutuhkan peluang Bukan berarti Anda Bisa sukses Hanya melalui latihan Yang giat Bifan belum berpikir Sejauh itu Untuk saat ini Sekarang dia telah Menduduki Senglong Singyu Alangkah baiknya Untuk merekrut Lebih banyak orang jenius Bahkan jika Senglong Singyu Ditempati oleh kekuatan lain Di masa depan Dia masih akan Menghasilkan uang Sembilan kekuatan utama Senglong Singyu Akhir-akhir ini Tidak damai Awalnya Setelah enam sekte ilahi Tertinggi menduduki Senglong Singyu Mereka seharusnya Mendekati mereka Untuk membahas Penyerahan sumber Daya tahunan Dan pemilihan murid Tetapi enam sekte ilahi Tertinggi telah menduduki Senglong Singyu Selama tiga bulan Dan masih belum ada Pergerakan Apa yang sebenarnya Ingin dilakukan oleh Enam sekte ilahi Tertinggi Mereka bahkan Tidak mendatangi kita Orang-orang kuat Dari sembilan Kekuatan besar Berkumpul Untuk membahas Tindakan pencegahan Untungnya Mereka tidak Mendatangi kita Kita tidak perlu Menyerahkan sumber daya Apakah menurutmu Itu hal yang murah Menurutku Kita harus Mengambil inisiatif Untuk datang ke pintu Agar Bifan Tidak menemukan Alasan untuk Berurusan dengan kita Ya Enam sekte ilahi Setelah mereka Memutuskan Mereka segera Mengatur orang-orang kuat Untuk pergi Untuk memperhatikan Kunjungan ini Mereka semua Mengirimkan orang-orang kuat Yang cakep Dan semuanya Mengirimkan sosok Nomor dua mereka Pemimpin orang kuat Tidak muncul Mereka punya ide Sendiri Begitu klan Ibel 15 gelap Melakukan serangan balik Mereka pasti punya Cara untuk Menghadapinya Jika sembilan sekte besar Mengirimkan yang terkuat Ibel 15 hitam Mungkin akan Menyalahkan mereka Dan mereka Mungkin terlibat Para pemimpin tertinggi Dari sembilan kekuatan besar Sangat cerdas Dan telah melakukan Dua persiapan Tidak lama kemudian Perwakilan dari Sembilan kekuatan besar Tiba di markas Enam sekte ilahi tertinggi Bifan awalnya Menerima murid di luar Tetapi setelah Menerima berita itu Dia menggunakan Lubang hitam luar angkasa Untuk bergegas Kembali ke markas Enam sekte Sekte Dewa Jue Telah mengambil Ali Seng Long Sing Yu Cepat atau lambat Mereka harus berurusan Dengan sembilan kekuatan utama Dan harus ditangani Dengan baik Jika tidak Masalah akan muncul Salam untuk Sekte Master Bifan Sembilan orang kuat Semuanya Selamat datang Silakan duduk Kata Bifan Sambil tersenyum Bifan melirik mereka Dan tahu Dari mana asalnya Sembilan dari kalian Apa yang kamu lakukan Di sini kali ini Master Sekte Bifan Kami adalah perwakilan Dari sembilan kekuatan utama Seng Long Sing Yu Kami di sini Untuk berdiskusi Dengan Anda Tentang masa depan Penyerahan sumber daya Kepada enam Sekte ilahi tertinggi Sumber daya Harus diserahkan Setahun sekali Kan Waktunya belum tiba Kata Bifan Kata Bifan Sambil tersenyum Master Sekte Bifan Memang butuh waktu Satu tahun Sebelum sumber daya Diserahkan Tapi kita harus Memeriksa jumlah Sumber daya Yang diserahkan Terlebih dahulu Bifan merenung Dan berkata Saya juga tidak tahu Tentang ini Anda hanya perlu Menyerahkan sumber daya Kepada enam Sekte ilahi Tertinggi Sesuai dengan jumlah Yang Anda berikan Kepada klan badak Langit berbintang Di masa lalu Setelah mendengar ini Sembilan orang kuat Itu tidak yakin Apakah Bifan Tulus atau palsu Sekte Master Bifan Apakah kita benar-benar Hanya perlu Membayar sumber daya Sebanyak sebelumnya Tentu saja Jika memungkinkan Saya berharap Dapat membantu Enam sekte ilahi Tertinggi Kita memilih Sekelompok orang Berbakat Sesegera mungkin Semakin banyak Semakin baik Jika jumlahnya Melebihi jumlah Yang harus Anda serahkan Saya dapat memberi Anda Sumber daya Dan aku tidak akan Pernah membiarkanmu Menderita Bifan setelah Berpikir sebentar Dia berkata Yang paling tidak Dimiliki oleh Enam Juesen Sekte adalah bakat Dan tidak ada Kekurangan sumber daya Selama lebih dari Seribu tahun Bifan dan klonnya Mengumpulkan sejumlah Besar sumber daya Di sepanjang jalan Dan sekarang Enam sekte ilahi tertinggi Memiliki sumber daya Yang melimpah Ya Seng yu lebih baik Mari bekerja sama Kata Bifan Dengan gembira Sembilan kekuatan besar Melihat kekuatan Enam sekte ilahi tertinggi Tetapi mereka masih Sangat patuh Dan tidak berani Main-main Mengetahui bahwa Enam sekte ilahi absolut Memiliki tiga ahli Tingkat tertinggi Hongmeng kelas sembilan Yang begitu kuat Sehingga mereka Telah mengusir Klan badak gila Langit berbintang Jika mereka Memprovokasi Enam sekte ilahi absolut Mereka akan mati Sekarang Separuh wilayah Seng Long Sing Yu Adalah milik Sekte ilahi Liu Jue Dan separuh lainnya Dibagi oleh Sembilan kekuatan besar Ada banyak sekte Di bawah mereka Dan mereka membayar Sumber daya dan bakat Lapis demi lapis Kecuali sumber daya Dan bakat diberikan Kepada sekte ilahi Liu Jue Mereka masih memiliki Banyak yang tersisa Master sekte Bifan Kita harus bekerja Sama sepenuhnya Dengan enam sekte Ilahi tertinggi Sekte master Bifan Jika Anda memiliki Instruksi Katakan saja Semua orang kuat ini Mengungkapkan pendapat mereka Dengan sangat positif Bifan tidak terlalu Memperhatikan Selama dia bisa Memanfaatkan orang-orang Dan kekuatan yang kuat ini Kekuatan seperti Seng Long Sing Yu Seringkali berganti Pemilik dan sama sekali Tidak berguna Dan tidak dapat dipercaya Bifan masih menyukai Orang-orang kuat Yang dilatihnya Sehingga semuanya terkendali Orang-orang kuat Dari sembilan kekuatan besar Pergi dengan cepat Mereka sedikit bingung Dan tidak tahu Apa yang dipikirkan Bifan Master Sekte Bifan Meminta kami Mengirimkan lebih banyak Talenta ke sana Bagaimana menurut Anda Ini sangat sulit Tentu saja Tidak sulit Untuk menemukan bakat Tetapi jika kita Mengirim terlalu sedikit Master Sekte Bifan Pasti tidak akan senang Jika kita mengirim Terlalu banyak bakat Saya khawatir Ibel 15 Hitam Akan menyelesaikan Masalah dengan kita Di masa depan Iya Kenapa aku tidak Memikirkan masalah ini Sepertinya kita harus Menegosiasikan berapa Talenta yang akan dikirim Kami dulu memberikan 10 ribu jenius terbaik Kepada klan Badak Langit Berbintang setiap tahun Sekarang kami tidak ingin Terlalu banyak Jadi berikan saja 12 ribu Ini akan menyenangkan 6 Sekte Ilahi Tertinggi Tanpa menyinggung Klan Ibel 15 kegelapan Oke Sudah beres Setelah kita kembali Kita akan merekrut Talenta secepat mungkin Dan mengirim mereka Ke Sekte 6 Jue Ilahi Hal pertama yang diberikan Master Sekte Bifan Kepada kita adalah Kita harus melakukannya Dengan rapi Dan tidak terlalu lambat Koma Setelah 9 kekuatan besar Mendiskusikannya Mereka kembali Ke wilayah masing-masing Dan mulai merekrut Talenta 9 kekuatan besar Memiliki wilayah yang luas Tidak sulit untuk merekrut 12 ribu jenius terbaik Dalam waktu kurang dari sebulan Mereka telah menyelesaikan Tugas mereka Dan mengirimkan bakat mereka Ke 6 Sekte Ilahi Tertinggi Di langit berbintang Yang tak berujung Talenta juga dibagi Menjadi beberapa level Talenta biasa Jenius dasar Jenius menengah Jenius tinggi Jenius top Jenius top Jenius jahat Jenius yang menentang surga Jenius teratas Sudah menjadi bakat langka Setidaknya yang asli Bi bakat Fan Jing Feng Dan lainnya tidak dapat dibandingkan Dengan para jenius terbaik Di langit berbintang Tak berujung Para jenius papan atas Di mata Bi Fan Sudah dianggap sebagai Talenta-talenta yang baik Jika bisa dibina dengan baik Masih ada harapan bagi mereka Untuk menjadi ahli tingkat kuasi tertinggi Namun Kekuatan-kekuatan Di langit berbintang Tak berujung itu Tidak akan menghabiskan Terlalu banyak sumber daya Untuk talenta terbaik Karena mereka tidak memiliki Banyak nilai pelatihan Bakat yang dapat dikembangkan oleh Kekuatan besar di langit berbintang Tak berujung dengan upaya terbaik Mereka akan menjadi jenius tingkat monster Yang paling buruk Tentu saja Orang jenius yang menentang langit relatif jarang Bahkan di langit berbintang yang tak berujung Orang jenius yang menentang langit jarang Terjadi dalam seratus tahun Misalnya Lima ras besar dengan kekuatan individu terkuat Pada dasarnya adalah orang-orang jenius Sejak mereka dilahirkan Namun Orang kuat dari lima ras besar sangatlah jarang Bahkan lebih jarang daripada orang jenius Bahkan di antara empat ras besar Jenius tingkat monster relatif umum Sedangkan jenius yang menentang surga sangat jarang Begitu seorang jenius yang menentang surga muncul Dia mungkin akan menjadi sasaran berbagai kekuatan Yang bersaing untuk memenangkannya Sedangkan untuk membedakan level bakat Langit berbintang tak berujung secara alami Memiliki serangkaian metode Namun Bifan dan yang lainnya tidak merekrut banyak jenius top Tetapi sebagian besar jenius tingkat tinggi Bifan dan yang lainnya tidak memiliki persyaratan apapun dalam hal ini Mereka terlalu kekurangan bakat Selama mereka bersedia mengambil sumpah darah surga Mereka akan langsung menerima mereka sebagai murid inti Karena itu Mereka merekrut orang-orang kuat dengan sangat cepat Saya yakin tidak akan lama lagi jumlah orang kuat di enam Jue Divine Sekte Akan meningkat sepuluh kali lipat atau seratus kali lipat Terutama murid luar Yang jumlahnya terlalu banyak Para pemimpin senior klan Ibel 15 kegelapan berkumpul dengan para pemimpin senior klan Badak Langit Berbintang Simon Sudah beberapa bulan berlalu Tapi kamu masih belum mengetahui detail dari enam sekte ilahi tertinggi Tuan Kami telah menyelidikinya dengan cermat Tetapi orang-orang kuat dari enam sekte ilahi tertinggi sangat misterius dan jarang muncul Orang-orang kuat yang sekarang mengelola Senglong Singyu pada dasarnya adalah orang-orang kuat yang baru direkrut Sudah lama sekali dan kamu masih belum tahu asal-muasal enam sekte ilahi tertinggi Apakah kamu masih ingin mengambil kembali alam semesta bintang naga suci? Tuan Tentu saja kami punya Tetapi enam sekte ilahi tertinggi sangat kuat Kami tidak tahu seberapa kuatnya Kata Simon Simon Izinkan aku memberitahumu sesuatu Enam sekte ilahi tertinggi mungkin adalah sekutu yang ditemukan oleh Sterry Sky Barbarians Dan telah membentuk aliansi dengan Sterry Sky Barbarians Kita mungkin sibuk dua hari pindah besok, jadi besok hanya ada satu bab Sedangkan Lusa, tergantung situasi, mungkin satu bab, atau mungkin dua bab Enam sekte ilahi tertinggi didukung oleh kekuatan Barbar Langit Berbintang Pantas saja mereka begitu kuat Kata Simon terkejut Tentu saja, jika tidak, sekte yang muncul dapat memiliki tiga ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Jika Anda dengan hati-hati mengumpulkan beberapa informasi tentang enam sekte ilahi tertinggi Kita harus bersiap untuk melakukan serangan balik Ya, Tuan Kami akan berusaha sekuat tenaga dan bersiap untuk melakukan serangan balik terhadap Seng Long Sinyu Kata Simon bersemangat Setan gelap masih tahu sedikit tentang enam sekte ilahi tertinggi Heng Jiuq Xiao dan yang lainnya belum memutuskan apakah akan memberitahu Klan Ibel 15 kegelapan tentang detail enam sekte ilahi tertinggi Tentu saja, mereka tidak perlu mengatakan apapun untuk saat ini Karena mereka belum tahu apapun tentang enam Jue sekte ilahi Jika mereka sudah tahu tentang enam sekte ilahi tertinggi dari puncak Klan Ibel 15 kegelapan Dan mereka tidak memberitahu mereka Mereka pasti akan mati dengan menyedihkan Sekarang, orang-orang kuat dari Klan Unded dan Klan Ibel 15 yang kuat sedang mengalami kesulitan Dan mereka gelisah Enam sekte ilahi tertinggi telah mencapai langit berbintang yang tak berujung Dan bahkan menduduki alam semesta bintang Naga Suci Membuat mereka tidak dapat berlatih dengan tenang Mereka khawatir orang kuat dari enam sekte ilahi tertinggi akan datang untuk menghabisi mereka kapan saja Waktu Terlebih lagi, orang-orang kuat dari Klan Unded dan Klan Ibel 15 yang kuat ingin Dan para pemimpin tertinggi Klan Ibel 15 hitam menyalahkan mereka Dan kemudian mereka akan dihabisi Tuan Heng Jiuk Siaw, apakah tidak apa-apa jika kita terus menyembunyikannya seperti ini? Jika tidak, pertama-tama kita harus memberitahu Klan Ibel 15 kegelapan tentang situasi enam sekte ilahi tertinggi Dan membiarkan mereka maju untuk menangani enam sekte ilahi tertinggi Kata Kaisar Jahat Kami belum bisa mengatakannya Klan Ibel 15 kegelapan belum menyebutkan enam sekte ilahi tertinggi di depan kami Jadi kami hanya berpura-pura tidak mengetahuinya Jika kami menyebutkannya, tidak akan ada cara lain Hanya dengan begitu kami akan melakukannya Kami mengatakan yang sebenarnya kepada petinggi Klan Ibel 15 kegelapan Kata Heng Jiuk Siaw Heng Jiutian berkata sepertinya kita harus bersiap dengan kedua tangan dan bersiap untuk evakuasi Enam sekte ilahi Jue datang dengan ganas Dan Ibel 15 hitam belum tentu melindungi kita Tidak, kita tidak boleh takut dengan enam sekte ilahi tertinggi Kita harus bekerja keras untuk menunjukkan kesetiaan kita Semakin setia kita kepada Ibel 15 kegelapan Semakin baik, sehingga mereka tidak akan bisa meninggalkan kita Heng Jiuk Siaw berkata sambil tersenyum Ini ide yang bagus Ibel 15 kegelapan tidak bisa menyerah pada mereka yang setia kepada mereka Jika tidak, Ibel 15 kegelapan tidak akan bisa mendapatkan pijakan di langit berbintang yang tak berujung Kata Heng Jiutian sambil tersenyum Orang-orang kuat dari Klan Abadi dan Klan Ibel 15 tidak punya pilihan Enam sekte ilahi tertinggi semuanya mengejar mereka ke tengah langit berbintang yang tak berujung Dan mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri Koma, tiga tahun telah berlalu dalam sekejap mata selama tiga tahun ini Enam Juesen sekte bersikap sangat rendah hati dan tidak melakukan apapun selain merekrut orang-orang yang berkuasa Dalam tiga tahun, sekte ilahi Liu Jue merekrut sejumlah besar murid luar Yang semuanya mengabdikan diri pada pengelolaan Seng Long Sing Yu Setelah tiga tahun, enam sekte ilahi Jue telah menguasai sebagian besar wilayah Merekrut lebih banyak orang kuat setiap hari Bifan sangat gembira dengan perkembangan pesat dan pertumbuhan sekte ilahi Liu Jue Selama periode ini, Ni Yunfei dan yang lainnya juga merekrut banyak orang kuat Termasuk lima orang kuat di tingkat tertinggi Hong Meng Yang paling terkenal di antara mereka adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi Hong Meng kelas 5 bernama Douluo Douluo tidak terlalu kuat Setidaknya dia tidak bisa banyak membantu dalam pertempuran untuk Chaos Star Universe Tapi dia pandai dalam alkimia dan merupakan ahli alkimia yang hebat Orang kuat dari klan Steris Kairino mencoba menaklukkan Douluo berkali-kali, tetapi gagal Ketika Bai Ming pertama kali menemukan Douluo, dia ditolak Dan dia mengunjungi sembilan kali sebelum dia bisa memasuki tempat tinggal Douluo Untuk menaklukkan Douluo, penaklukan dengan kekerasan tidak ada pengaruhnya Bai Ming telah menanyakan hal itu sejak lama, dan alih-alih menggunakan kekerasan Dia melakukan apa yang dia inginkan Sejujurnya, tidak banyak harta karun yang bisa menembus mata Douluo Pada akhirnya, Bai Ming mengeluarkan rumput Tian Xing dalam jumlah besar sebelum Douluo bersedia bergabung dengan 6 sekte ilahi tertinggi Sky Star Grace dapat memoderasi energi kekerasan Semakin tinggi level ramuannya, semakin besar pula kekerasan energi yang dikandungnya Setiap kali Anda membuat ramuan, selama Anda menambahkan sedikit Sky Star Grace, peluang suksesnya akan besar, meningkat pesat Douluo melihat Tian Xingqiao dalam jumlah besar, dan tanpa ragu-ragu, dia langsung setuju untuk bergabung dengan 6 sekte ilahi tertinggi Dengan Sky Star Grace, dia dapat memurnikan banyak ramuan tingkat tinggi, yang memiliki kekuatan besar melawan Douluo Dengan tambahan Douluo, Gridi Ming tidak perlu lagi menyempurnakan ramuan dari 6 sekte ilahi tertinggi sendirian Tentu saja, Gridi Martin masih harus mengambil sebagian besar tugas alkimia Tetapi Douluo dapat diabaikan, karena alkimianya tidak dapat dibandingkan dengan Gridi Martin Dibandingkan dengan kemampuan alkimia Douluo, yang dibutuhkan 6 sekte tertinggi adalah daya tarik Douluo Seorang ahli alkimia yang hebat sudah cukup untuk membuat banyak orang kuat bergabung dengan 6 Jue Sen Sekte Hanya karena perekrutan Douluo, 6 sekte ilahi tertinggi bahkan merekrut satu orang lagi yang berkuasa di tingkat tertinggi Hongmeng Yang juga termasuk di antara 5 tertinggi Hongmeng Adapun orang-orang kuat di bawah tingkat tertinggi Hongmeng, sejumlah besar dari mereka bergabung dengan 6 sekte ilahi tertinggi Tanpa dapat dijelaskan, semua karena Douluo Dalam 3 tahun terakhir, meskipun 6 sekte ilahi tertinggi sangat ingin merekrut orang-orang yang lebih kuat Mereka tetap tidak mengekspos 4 monster langit berbintang Sebelum mereka diekspos, monster ruang dan waktu telah menyerah Melihat monster mimpi, binatang yang menelan, pertahanan binatang langit raksasa dan binatang ruang waktu benar-benar runtuh Dan mereka segera bergabung dengan 6 sekte ilahi tertinggi Binatang langit dan binatang ruang waktu sudah sangat kuat Tetapi Bifan tidak membiarkan mereka menerobos Berharap mereka semua bisa menjadi orang kuat yang melampaui tingkat tertinggi Hongmeng kelas 9 Mereka semua memiliki bakat untuk melampaui Hongmeng Supreme kelas 9 Tetapi jika mereka dibiarkan berkembang, hanya sedikit yang bisa melampaui Hongmeng Supreme kelas 9 Tetapi dengan pelatihan Bifan, situasinya berbeda Kekuatan magis yang luar biasa dari menjadi tak terkalahkan dalam 100 pertempuran Dan menghancurkan langit dengan 1 inci sudah cukup untuk membawa mereka ke level yang lebih tinggi Sangat mungkin bagi mereka untuk menjadi seorang orang kuat yang melampaui tingkat tertinggi Hongmeng kelas 9 Bifan ingin mengekspos mereka satu persatu setelah menduduki wilayah Keo Sing Yu Untuk membuat 6 sekte ilahi tertinggi terkenal 6 sekte ilahi tertinggi mengalahkan klan badak gila langit bintang dan menduduki alam semesta bintang naga suci Mereka telah mendapatkan banyak ketenaran Ketika mereka menduduki wilayah di alam semesta bintang kekacauan Reputasi mereka akan sangat meningkat Jika langit berbintang binatang buas terungkap pada saat itu Efeknya pasti akan lebih bagus Hal-hal tentang Keo Sing Yu adalah hal yang paling dipedulikan Bifan 3 tahun telah berlalu Dan Steri Sky Barbarians hampir beroperasi Dalam 3 bulan 6 sekte ilahi tertinggi akan merebut wilayah Keo Steri Universe Wilayah Keo Steri Universe hanya akan dibagi kembali sekali dalam 1000 tahun Waktu 1000 tahun tidak berarti apa-apa bagi orang-orang kuat di langit berbintang tak berujung Tapi Bifan dan yang lainnya tidak bisa menunggu selama itu Jadi mereka harus bergantung pada Star Barbarians untuk beroperasi Berharap untuk menetap di Keo Star Universe sesegera mungkin Setelah 3 tahun upaya tak henti-hentinya oleh Star Barbarians Banyak kekuatan akhirnya mencapai kesepakatan 3 bulan kemudian Keo Star Universe akan membagi wilayahnya Tentu saja Tidak hanya Steri Sky Barbarian yang memiliki sekutu Tetapi kekuatan lain mungkin juga memiliki pemain yang kuat Dan mereka perlu membagi kembali wilayah mereka untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan Mereka mencapai kesepakatan Tetapi setelah pertempuran sengit Pada akhirnya hanya satu kekuatan yang bisa keluar sebagai pemenang Dan menduduki wilayah yang tidak diklaim Wilayah Keo Star Universe sangat terbatas Dan tidak mungkin semua sekte kuat menduduki wilayah tersebut Setiap sekte baru yang menetap akan menjalani pertempuran sengit Sebelum berhasil mendapatkan pijakan di Chaos Star Universe Meskipun enam sekte ilahi tertinggi telah membangun pijakan yang kokoh di Senglong Singyu Pasti ada banyak kekuatan yang bersaing dengan enam sekte ilahi tertinggi Dan beberapa kekuatan bahkan akan bersatu Sehingga sulit untuk menghadapinya Setan gelap telah lama mengetahui keberadaan enam sekte ilahi tertinggi Dan Barbar Bintang adalah pesaing sisi gelap Mereka pasti akan membuat persiapan penuh untuk membuat enam sekte ilahi tertinggi Tidak mendapatkan apa-apa Bukan apa-apa jika enam sekte ilahi tertinggi menempati alam semesta bintang Hanya jika ia menempati wilayah di alam semesta bintang kekacauan Ia dapat menimbulkan ancaman bagi klan Ibel 15 kegelapan Oleh karena itu, klan Ibel 15 kegelapan belum melakukan serangan balik terhadap enam sekte ilahi tertinggi Tetapi diam-diam bersiap untuk mengalahkan enam sekte ilahi tertinggi dalam pertempuran memperebutkan Chaos Star Universe Sekarang, suku Ibel 15 kegelapan hampir siap Jika tidak, lamaran suku Barbar Bintang tidak akan disetujui dengan mudah Di seluruh langit berbintang tak berujung Hanya empat aliansi besar, ditambah sembilan aliansi sub-level utama Yang berhak membuat proposal Dan mereka harus disetujui oleh lebih dari separuh kekuatan utama sebelum dapat melanjutkan Setelah Star Barbarians mengusulkannya Mereka memohon kepada aliansi besar lainnya dimanapun Dan akhirnya mendapatkan setengah dari aliansi untuk meloloskan resolusi tersebut Setelah waktu ditentukan Pejabat senior dari Starry Sky Barbarians memberitahu B-Fan Dan pejabat senior dari tujuh kekuatan utama termasuk Starry Sky Barbarians Siap untuk bergegas ke markas enam Jue Divine Sec untuk membahas masalah ini bersama-sama Memperjuangkan wilayah Chaos Star Universe adalah prioritas utama Star Barbarians dan tujuh kekuatan besar lainnya sangat mementingkan hal itu Dan bahkan Sekte Ilahi B-Fan Liu Jue sangat mementingkan hal itu Jika enam Sekte Ilahi tertinggi dapat menduduki wilayah dan membangun pijakan yang kokoh di Chaos Star Universe Maka dalam seribu tahun ke depan, wilayah tersebut akan dibagi kembali Dan wilayah tujuh kekuatan besar akan berkembang pesat Ada persiapan atau tidak, aliansi sudah mulai bersiap Waktunya tidak banyak, hanya tiga bulan Star Barbarians dan tujuh kekuatan besar lainnya juga khawatir bahwa Enam Sekte Ilahi Tertinggi tidak akan mampu mengatasi situasi yang ada Jadi mereka bersiap untuk berkumpul dan bertukar pikiran Tentu saja B-Fan tidak akan menolak hal semacam ini Star Barbarians dan tujuh kekuatan besar lainnya juga ingin membantu Enam Sekte Ilahi Tertinggi Dan dia tidak punya alasan untuk menolak Terlebih lagi, tidak peduli seberapa kuat Enam Sekte Ilahi Tertinggi Jika ingin mendapatkan pijakan di langit berbintang yang tak berujung di masa depan Ia akan membutuhkan sekutu yang kuat Meskipun B-Fan dan yang lainnya sangat kuat Dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa Enam Sekte Ilahi Tertinggi Tidak terkalahkan di langit berbintang yang tak berujung Di langit berbintang yang tak berujung Ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui dan terlalu banyak orang kuat Mungkin ada orang kuat tak tertandingi yang tersembunyi di sudut manapun Begitu dia lahir, dia tidak akan terkalahkan dan menyapu banyak orang kuat di langit berbintang yang tak berujung Ini sepenuhnya mungkin dan bukan fiksi Di langit berbintang yang tak berujung, di langit berbintang yang sangat kecil, seorang pria kuat yang tiada taranya muncul Pada saat itu, ras besar yang sebanding dengan orang barbar langit berbintang pergi merampok langit berbintang Dan menghabisi banyak orang, menyebabkan aliran darah mengalir Pada saat ini, orang kuat tak dikenal muncul dan langsung bertarung melawan orang kuat dari ras itu Dia mengalahkan lebih dari 10 orang kuat dari ras yang sama yang berada di atas level Hong Meng Supreme kelas 9 Termasuk orang yang telah melampaui level Hong Meng Supreme Hong Meng Supreme kelas 9, orang kuat tingkat sendirian Dia bertarung melawan lebih dari selusin ahli di tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Dan pertempuran itu menghancurkan dunia Pertempuran itu terkenal di langit berbintang yang tak berujung Tetapi sampai sekarang, tidak ada yang tahu nama orang kuat yang tidak dikenal itu Dan orang kuat yang tidak dikenal itu juga menghilang Dan tidak ada yang tahu jejaknya Ada banyak keberadaan seperti orang kuat tanpa nama di langit berbintang yang tak berujung Jika Anda sangat sombong, cepat atau lambat Anda akan bertemu orang sekuat itu Dan kemudian Anda akan menderita kerugian besar Anda harus tahu bahwa sangat sulit untuk jatuh setelah kultivasi Anda mencapai tingkat tertinggi Hong Meng Bukan karena faktor eksternal, orang kuat di tingkat tertinggi Hong Meng adalah keberadaan yang kekal Oleh karena itu, sangatlah wajar jika ada banyak karakter tiada taraf yang tersembunyi di langit berbintang yang tak berujung Semakin banyak Bifan mengetahui tentang langit berbintang yang tak ada habisnya Semakin berhati-hati dia dalam tindakannya Star Barbarians dan tujuh kekuatan besar lainnya datang Dan mereka membantu enam sekte ilahi tertinggi Bifan sangat menyambut mereka Di markas enam Juesen sekte, Bifan menyiapkan upacara penyambutan besar-besaran Beberapa orang kuat yang baru direkrut juga muncul Selain itu, Bifan juga mengundang sembilan kekuatan utama Seng Long Sing Yu Untuk bersama-sama menyambut orang-orang kuat dari tujuh kekuatan besar termasuk Star Barbarians Undang sembilan kekuatan utama Seng Long Sing Yu untuk berpartisipasi Tujuan utamanya adalah sebagai pencegah Sembilan kekuatan besar cukup patuh pada enam sekte ilahi tertinggi Tetapi mereka selalu waspada terhadap klan Ibel 15 Gelap Jika mereka melihat bahwa enam sekte ilahi absolut memiliki pendukung yang kuat Dan tidak lebih buruk dari klan Ibel 15 kegelapan Saya yakin sembilan kekuatan besar akan lebih patuh kepada enam sekte ilahi absolut Di masa depan dan merekrut lebih banyak talenta untuk enam sekte ilahi absolut Bifan membuat publisitas besar-besaran Hanya untuk memberitahu orang-orang berkuasa di Seng Long Sing Yu Bahwa enam sekte ilahi tertinggi memiliki pendukung yang kuat Di langit berbintang yang tak berujung Tanpa pendukung yang kuat, sulit untuk mendapatkan pijakan Bahkan klan Ibel 15 kegelapan membutuhkan lebih banyak kekuatan Untuk bersatu dan mempertahankan langit Agar klan Ibel 15 kegelapan bisa makmur selamanya Sekte ilahi Liu Jue secara alami Membutuhkan dukungan kekuatan lain untuk berkembang lebih baik Tidak lama kemudian Tersiar kabar bahwa Sterris Kei Barbarian dan orang kuat lainnya Dari tujuh kekuatan besar ingin memasuki alam semesta bintang naga suci Enam sekte ilahi tertinggi didukung oleh Star Barbarian Dan tujuh kekuatan besar lainnya Dan ini bukan lagi rahasia Para pemimpin tertinggi dari sembilan kekuatan besar Di Seng Long Sing Yu sangat terkejut setelah mengetahui berita tersebut Bifan telah mengundang mereka sebelumnya Tetapi dia tidak menjelaskan secara spesifik tentang apa Seperti sebelumnya Sembilan kekuatan besar dengan suara bulat Mengirim orang kedua dari sekte tersebut Kemarkas besar sekte Dewa Namjue Mereka juga memiliki penjelasan untuk sekte Dewa Namjue Dan tidak ada ruang untuk bermanuver Orang-orang kuat yang mereka kirim sudah berangkat Setelah menerima berita itu Orang-orang terkuat dari sembilan kekuatan utama berkumpul Enam sekte ilahi tertinggi tersembunyi cukup dalam Ternyata itu adalah kekuatan dari Aliansi Barbar Langit Berbintang Aliansi Barbar Langit Berbintang adalah anggota dari aliansi tersebut Tapi perbedaannya tidak terlalu jauh Kami tidak pergi ke sana secara langsung Dalam kasus Terriskei Barbarian Alliance Orang Barbar dan klan Star Tyrannosaurus Menemukan alasan dan mengambil kesempatan untuk mencaplok wilayah kami Maka semuanya akan berakhir Ya, sepertinya kita harus pergi ke markas enam sekte ilahi tertinggi secara langsung Kita harus menjalin hubungan baik dengan Star Barbarian dan kekuatan lainnya Setidaknya, kita tidak bisa membiarkan mereka mencari alasan untuk berurusan dengan kita Koma, yang terkuat dari sembilan kekuatan besar tidak lagi tenang Setelah menyelesaikan percakapan Dia segera bergegas ke markas enam Jue Divine Sekte untuk menghadiri pertemuan akbar Senglong Singyu, markas besar Sekte Liu Jue Sen Ada banyak sekali orang, dan sangat ramai Banyak orang kuat dari enam sekte ilahi tertinggi muncul dan keluar untuk menjamu para tamu terhormat Pemimpin teratas dari tujuh kekuatan utama Klan Barbar Langit Berbintang Klan Tiran Langit Berbintang Klan Singa Langit Berbintang Klan Roh Langit Berbintang Klan Elang Emas Langit Berbintang Klan Rubah Terbang Langit Berbintang Dan Klan Sekte Yun Xiao Semuanya mengirimkan perwakilan Mereka adalah yang terkuat atau manager Dan mereka datang Ada banyak Hong Meng Supremes Totalnya ada lebih dari 20 Sembilan kekuatan utama Senglong Singyu juga mengirimkan orang-orang kuat Tetapi ketika mereka melihat adegan itu Mereka berani muncul Mereka menghubungi orang-orang terkuat dari sekte masing-masing Dan membiarkan orang-orang terkuat mengambil keputusan Sembilan kekuatan utama Senglong Singyu tidak dapat dibandingkan dengan tujuh kekuatan utama Steri Sky Barbarians Karena kesenjangannya sangat besar Anda harus tahu bahwa orang Barbar Langit Berbintang Dan aliansi mereka termasuk di antara tujuh kekuatan besar Salah satu dari mereka lebih kuat dari Klan Badak Langit Berbintang Klan Badak Gila Langit Berbintang mampu memimpin alam semesta Bintang Nagasuci Ambil salah satu dari kekuatan ini dan mereka semua memiliki kekuatan untuk memimpin alam semesta Bintang Nagasuci Mereka bukanlah sesuatu yang asli dari sembilan kekuatan utama Holy Dragon Star Universe dapat bersaing dengannya Sembilan kekuatan utama Senglong Singyu sangat berhati-hati dan tidak ada yang salah dengan mereka Ba Jiuling, Long Tianzun kalian semua ada di sini secara pribadi Selamat datang, kata Bifan sambil tersenyum Tuan Bifan, kami semua di sini untuk memberi selamat kepada Anda Selamat kepada enam sekte ilahi Jue karena telah membangun pijakan yang kokoh di Senglong Singyu Kata Ba Jiuling sambil tersenyum Bifan berkata terima kasih Enam sekte ilahi tertinggi mampu menduduki alam semesta Bintang Nagasuci hanya karena informasi yang Anda berikan Master Sekte Bifan, dalam tiga bulan, Chaos Star Universe akan membagi wilayahnya Apakah Anda siap? Jika Anda membutuhkan bantuan, beri tahu kami Selama kami bisa membantu, kami tidak akan pernah menolak, kata Long Tianzun Kami siap, tapi untuk berjaga-jaga, semua bantuan yang Anda berikan akan ditunjukkan Ini akan memberi kami peluang menang yang lebih besar, kata Bifan Ba Jiuling berkata Tuan Bifan, kami telah menyiapkan 18 ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Mereka semua adalah ahli dari pasukan afiliasi kami Jika terjadi sesuatu, mereka juga dapat memberikan bantuan Begitu banyak orang kuat di tingkat ke-9 tingkat tertinggi Hong Meng, Bifan sangat terkejut Langit berbintang tak berujung berbeda, aliansi besar dapat memobilisasi lusinan ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Anda harus tahu bahwa tidak ada ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 di alam semesta Kaisar Hong Meng atau alam semesta Bintang Chaos Hal ini menunjukkan betapa langkanya ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Master Sekte Bifan, kami sepenuhnya siap Namun, jumlah orang kuat di tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 yang kami persiapkan pasti tidak banyak Yang paling kuat di tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 di antara 4 besar aliansi adalah yang paling banyak jumlahnya Terutama Ibel 15 kegelapan Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga kali ini Saya tidak tahu berapa banyak ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 yang akan dikirim Kata Long Tianzun Bagaimana cara bersaing untuk merebut wilayah Chaos Star Universe? Bifan tidak bisa tidak bertanya Ba Jiuling berkata jika Anda ingin mendapatkan wilayah Chaos Star Universe Anda harus mengandalkan kekuatan Anda secara keseluruhan Selama Anda adalah orang kuat di tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Anda dapat berpartisipasi Kapan waktunya datang? Itu akan ditempatkan di salah satu tempat berbahaya di Chaos Star Universe Artefak Tingkat Raja Sekte mana yang dapat merebut artefak tingkat raja ini? Mereka tidak hanya dapat memiliki artefak tingkat raja Tetapi mereka juga dapat menempati sebuah wilayah yang belum dimiliki Luas wilayahnya tetap, panjang 10.000 meter dan lebar 10.000 meter Wilayahnya bukan yang terpenting Tidak terlalu besar juga Yang penting punya kuota Kapan periode seribu tahun tiba Wilayah akan dibagi kembali sesuai dengan kekuatan sekte Dengan kekuatan 6 sekte ilahi tertinggi Sejumlah besar wilayah akan dialokasikan pada saat itu Bahkan kita akan mendapat manfaat darinya Di masa lalu, Bifan juga tahu sedikit tentang bagaimana permintaan tinggi terhadap wilayah Chaos Singyu Tapi dia tidak menyangka akan sangat sulit menduduki wilayah di Chaos Star Universe Banyak kekuatan, bahkan jika mereka memiliki beberapa ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Harus bergantung pada kekuatan lain untuk membina keturunan mereka di Chaos Star Universe Karena mereka tidak memenuhi syarat untuk menetap di Chaos Star Universe Tampaknya mustahil bagi Bifan untuk mendapatkan wilayah tersebut dengan mudah Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan sesuatu Namun, hal ini tidak sulit bagi Bifan Dengan kekuatan mereka dan cerpelai yang rakus Tidak sulit untuk menemukan artefak tingkat raja terlebih dahulu Bifan penuh percaya diri Namun, dia tidak menolak kebaikan bah Jiuling, dia untuk sementara menerima semua 18 ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Oke, dengan kekuatan 6 sekte ilahi tertinggi kami dan 18 ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Pasti tidak akan menjadi masalah untuk mengambil artefak tingkat raja Kata Bifan sambil tersenyum Tuan Bifan, Anda tidak boleh gegabuh Jika kita hanya menghadapi aliansi klan Ibel 15 kegelapan Maka tidak ada banyak kekhawatiran Tapi total ada 13 aliansi besar Akan ada 13 sekte yang berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan wilayah tersebut Dari Chaos Star Universe Setelah dimulai, saya khawatir klan Ibel 15 gelap tidak akan menjadi musuh yang kuat Mungkin klan Ibel 15 gelap juga akan bersatu dengan kekuatan lain Bahkan jika klan Ibel 15 gelap tidak bersatu dengan aliansi lain Mungkin masih ada orang kuat dari beberapa sekte Saat berhadapan dengan sebuah sekte, terutama karena 6 sekte ilahi tertinggi sekarang sangat kuat Beberapa sekte mungkin tanpa sadar bersatu Singkirkan sekte yang paling kuat terlebih dahulu Kata Long Tian Sun Ekspresi Bifan memadat Jangan khawatir Saya tidak akan meremehkan lawan manapun Tuan Bifan, saat kami datang kali ini Selain membawakan Anda 18 ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Kami juga perlu memberi tahu Anda detail dari Chaos Star Universe lagi Kami harus mendapatkan artefak tingkat raja Biarkan 6 sekte ilahi tertinggi memiliki kualifikasi untuk menetap di Chaos Star Universe Setan gelap akan melakukan segala kemungkinan untuk menghentikannya Jadi kita tidak bisa gegabuh Kata Baji Uling Dia berhenti dan melanjutkan kami telah memperhatikan klan Ibel 15 kegelapan Kami juga mengetahui beberapa detail tentang mereka Tapi kami tidak yakin Kami akan memberi tahu Anda apa yang kami ketahui Kami harap ini dapat membantu Anda Setelah itu, orang-orang kuat dari tujuh kekuatan besar memberi tahu Bifan banyak informasi berguna Ada terlalu banyak detail tentang Chaos Star Universe Tidak ada cara untuk menjelaskannya secara detail Bifan mengingat semuanya dan akan mempelajarinya perlahan di masa depan Sedangkan untuk klan Ibel 15 kegelapan Sekte yang berpartisipasi dalam pertarungan disebut Sekte Penghancur Jiwa Sekte Penghancur Jiwa memiliki kekuatan keseluruhan yang baik Tidak berada di bawah klan Singa Langit Berbintang Klan Roh Langit Berbintang Klan Roh Berbintang Klan Elang Emas Langit Klan Rubah Terbang Langit Berbintang Dan Sekte Yun Xiao Dan mereka juga memiliki orang-orang kuat yang dipanggil oleh Ibel 15 Hitam untuk membantu mereka Kekuatan mereka pasti sangat kuat Bifan memperkirakan bahwa klan Badak Gila Singkong pasti akan bergabung dengan Sekte Penghancur Jiwa Untuk menangani enam Sekte Ilahi Tertinggi bersama-sama Sekte Penghancur Jiwa sendiri cukup kuat Dengan tambahan klan Badak Gila Langit Berbintang Menjadi semakin rumit Proyek kompetisi kali ini adalah mencari artefak tingkat raja di tempat berbahaya Selain kekuatan, keberuntungan juga memegang peranan penting Meskipun Bifan dan yang lainnya kuat Mereka tidak bisa mengatakan bahwa mereka akan 100% memenuhi syarat untuk memasuki Chaos Star Universe Terlebih lagi, jika kekuatan lain bersatu untuk menghadapi enam Sekte Ilahi Tertinggi Akan sangat sulit bagi Bifan dan yang lainnya untuk memenuhi syarat Tuan Bifan, Anda harus berhati-hati Sekte Jiwa patah pandai dalam serangan spiritual Sejumlah besar orang kuat bersatu Ini akan menjadi ancaman besar bagi orang kuat manapun Long Tianzun mengingatkan Serangan Kesadaran Ilahi Setelah cukup banyak orang kuat yang dikumpulkan Ia memang dapat menghabisi musuh dengan melompati Jika itu adalah lawan dengan kekuatan fisik yang kuat Bifan tidak akan keberatan sama sekali Namun menghadapi lawan yang pandai dalam serangan spiritual Dia akan menjadi lebih berhati-hati Ba Jiuling menghela nafas Sekte Master Bifan Faktanya, yang paling saya khawatirkan adalah Klan Ibel 15 kegelapan akan mengirimkan orang-orang kuat Yang melampaui tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Masing-masing orang kuat yang telah melampaui tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Adalah pemimpin di langit berbintang yang tak ada habisnya Semua tokoh teratas memiliki kemampuan yang luar biasa Bifan dan yang lainnya sangat kuat Dan memiliki kekuatan untuk melampaui tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Tetapi mereka tetap tidak berani sombong Menghadapi orang kuat di level yang sama Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang kalah Setelah mendengarkan penjelasan Ba Jiuling Bifan merasa percaya diri dan sedikit lebih percaya diri Setelah diskusi mereka, Long Tianzun dan yang lainnya tidak pergi Tetapi terus tinggal di Senglong Singyu untuk membangun momentum bagi 6 sekte ilahi Jue Sejak berita menyebar bahwa 6 sekte ilahi tertinggi memiliki sekutu seperti orang barbar langit berbintang Jumlah orang kuat yang direkrut oleh 6 sekte ilahi tertinggi meningkat 2 kali lipat setiap hari Membuat orang-orang kuat di 6 sekte ilahi tertinggi sangat bahagia Terutama Dong Fang Changlong dan yang lainnya kini bertanggung jawab merekrut orang-orang kuat Melihat semakin banyak orang berkuasa yang secara aktif meminta untuk bergabung dengan 6 sekte ilahi tertinggi Sebagai pendiri 6 sekte ilahi tertinggi, Dong Fang Changlong dan yang lainnya tentu saja sangat gembira Sekarang Ba Jiuling dan yang lainnya sedang membangun momentum untuk 6 sekte ilahi tertinggi Saya percaya bahwa lebih banyak orang berkuasa akan mengetahuinya di masa depan Dan lebih banyak orang berkuasa akan mengambil inisiatif untuk bergabung dengan 6 sekte ilahi tertinggi Sekte Master Bifan, saya mendengar bahwa Anda menaklukkan Douluo, apakah itu benar? Long Tianzun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya Douluo sangat terkenal di alam semesta bintang naga suci Dan memiliki reputasi kecil di langit berbintang yang tak berujung Di langit berbintang yang tak berujung, talenta terbaik di semua aspek semuanya adalah tokoh terkenal Sekalipun kekuatan mereka lebih rendah, reputasi mereka sangat bagus Seorang ahli alkimia yang hebat adalah sosok yang sangat penting bagi banyak sekte besar Ia, Douluo sudah menjadi anggota dari 6 sekte ilahi tertinggi Jika Anda memiliki resep ramuan yang bagus di masa depan tetapi tidak memiliki ahli alkimia yang kuat Untuk membantu menyempurnakan ramuan tersebut, Anda dapat datang ke 6 sekte ilahi tertinggi Dan minta bantuan pada Douluo Kata Bifan, Douluo adalah orang yang memberontak Kami juga mencoba merekrutnya di awal, tapi sayangnya kami tidak berhasil Bukan hanya kami, tapi 4 aliansi besar juga tertarik untuk merekrutnya Sayangnya, dia memiliki semangat bebas dan tekat yang kuat Untuk tidak bergabung dengan sekte manapun Benar-benar tidak terduga, dia sebenarnya setuju untuk bergabung dengan 6 sekte ilahi tertinggi Tampaknya Master Sekte Bifan pasti telah mengeluarkan harta yang membuat jantungnya berdebar kencang Long Tianzun berkata sambil tersenyum Bifan tidak menyangkalnya bakat seperti Douluo harus melakukan apa yang dia suka Saya khawatir tidak ada yang mengetahuinya Tapi tidak ada kekuatan yang menghasilkan harta karun yang membuat jantung Douluo berdebar kencang Kata Ba Jiuling Memang benar, jika Bai Ming tidak mengeluarkan rumput Tianxing dalam jumlah besar Douluo tidak akan bergabung dengan 6 sekte ilahi tertinggi Bifan tidak banyak bicara Beberapa hal lebih baik dirahasiakan bahkan di antara sekutu Sekte Master Bifan, orang kuat utama dari 9 kekuatan utama Seng Long Xing Yu telah tiba Butuh waktu lama bagi orang-orang kuat dari 9 kekuatan utama Seng Long Xing Yu untuk tiba Bukankah ini terlalu lambat? Long Tianzun berkata dengan dingin Ba Jiuling berkata ayo pergi dan lihat bersama Gunakan paksaan dan bujukan untuk mengikat mereka sepenuhnya ke sekte 6 Jue Ilahi Pertempuran yang akan datang adalah kesempatan bagus Ini ide yang bagus Ini mencegah mereka menjadi orang yang berdiam diri Yang selalu merupakan bahaya tersembunyi Kata Long Tianzun sambil tersenyum Bifan berkata dengan gembira kalau begitu aku harus mengandalkan kalian semua Akan menjadi yang terbaik jika bisa menaklukkan 9 kekuatan utama alam semesta bintang naga suci Inilah yang diinginkan Bifan Dia tidak ingin memperlihatkan seluruh kekuatannya untuk saat ini Jadi tentu saja dia tidak bisa sepenuhnya menaklukkan 9 kekuatan utama Seng Long Xing Yu Dengan bantuan Long Tianzun dan lainnya Situasinya berbeda Mereka dapat mengambil kesempatan untuk membiarkan 9 kekuatan utama Seng Long Xing Yu membuat pilihan Sekelompok orang kuat berjalan keluar di aula Orang kuat dari 9 kekuatan utama Seng Long Xing Yu gemetar dan sangat ketakutan Di masa lalu Mereka memperlakukan 6 sekte ilahi tertinggi dengan sikap acuh tak acuh dan tidak dengan tulus menyerah padanya Alasannya adalah 6 sekte ilahi tertinggi tidak memiliki pendukung dan telah menyinggung aliansi klan Ibel 15 kegelapan Kini latar belakang sebenarnya dari 6 sekte ilahi tertinggi telah terungkap Dan ternyata mereka adalah anggota aliansi Bayu Aliansi Bayu adalah nama aliansi yang dimiliki oleh Steriskei Barbarians Salah satu dari 13 aliansi besar di langit berbintang tak berujung Jika 6 sekte ilahi tertinggi bisa menjadi anggota aliansi Bayu Pasti akan menjadi terkenal di langit berbintang yang tak ada habisnya Melihat orang-orang kuat dari 9 kekuatan utama Long Tianzun dan yang lainnya memiliki wajah dingin dan ekspresi yang sangat menakutkan 9 kekuatan utama Seng Long Xing Yu begitu sombong sehingga kamu benar-benar meminta kami menunggumu Long Tianzun berkata dengan dingin Setelah mendengar kata-kata Long Tianzun Orang-orang kuat dari 9 kekuatan utama sangat ketakutan Tubuh mereka menjadi lemah dan mereka tidak tahu harus berbuat apa Ba Jiuling berkata sebenarnya tidak ada aturan Kalian semua adalah kekuatan bawahan dari 6 sekte ilahi Jue Kalian harus mengingat ini Mereka terlambat Mereka pasti tertunda karena sesuatu Karena mereka semua ada di sini Silakan masuk Kata Bi Fan dengan wajah pucat Jangan khawatir Pertemuan kita kali ini untuk membahas perebutan wilayah Chaos Star Universe Jika mereka ikut Tentu saja mereka boleh masuk Kalau mereka tidak mau ikut Kita tidak bisa memaksakannya Long Tianzun berkata tentu saja Mereka yang tidak ingin berpartisipasi Anda boleh pergi Masalah rahasia seperti itu tidak boleh diketahui oleh siapapun yang tidak sehati Ya, dalam 3 bulan Chaos Star Universe akan mengadakan kompetisi untuk memperebutkan kualifikasi menetap di Chaos Star Universe 6 sekte ilahi tertinggi pasti menang Anda dapat mempertimbangkannya sekarang Jika Anda bersedia mengirimkan orang-orang kuat untuk bergabung Maka kami akan menyambut Anda tanpa batas Mereka yang tidak mau bergabung dapat pergi sesegera mungkin Dan Master Sekte Bi Fan tidak akan mempermalukan Anda Kata Ba Jiuling Bi Fan berkata ya 6 sekte ilahi tertinggi kami tidak akan pernah mempersulit Anda Seng Long Sing Yu akan tetap sama seperti sebelumnya Anda hanya perlu membayar sumber daya dan bakat yang perlu diserahkan Orang-orang kuat dari 9 kekuatan besar saling memandang Tidak tahu harus berbuat apa Mereka semua tahu betul bahwa Begitu mereka bertindak bersama dengan 6 sekte ilahi tertinggi Untuk merebut tempat menetap di Chaos Star Universe Mereka akan terikat pada kereta 6 sekte ilahi tertinggi Dan tidak akan menyesalinya Faktanya, mereka mungkin menghadapi kekuatan kuat seperti Klan Ibel 15 kegelapan di masa depan Yang sangat berbahaya Tentu saja, ada keuntungan bergabung dan Anda akan dijaga oleh aliansi Bayu di masa depan Dan jika mereka mendapat tempat untuk memasuki Chaos Star Universe Murid-murid muda mereka juga akan mendapat kesempatan untuk memasuki Chaos Star Universe untuk berlatih Yang akan membawa banyak manfaat Bagi mereka, ini adalah pertaruhan besar Mereka semua ragu-ragu dan tidak langsung mengambil keputusan Long Tianzun berkata dengan dingin semuanya Sebagai pemimpin sekte, Anda harus tegas dan membuat keputusan secepat mungkin Kami tidak punya waktu untuk menunggu Anda Dia tidak memberikan banyak waktu kepada orang-orang berkuasa ini untuk memikirkannya Begitu dia meminta mereka untuk kembali dan memikirkannya Mereka mungkin mencapai kesepakatan dan bahkan tidak berpartisipasi Sekarang, orang-orang kuat ini berada tepat di depan mereka Dan mereka tidak bisa terlalu memikirkannya, apalagi mendiskusikannya Selama satu orang kuat ragu-ragu dan bergabung Orang kuat lainnya mungkin akan mengikuti Sembilan kekuatan utama Senglong Singyu telah bergabung Dan mereka akan bersatu dengan enam sekte ilahi tertinggi di masa depan Yang tentu saja merupakan hal yang baik bagi enam sekte ilahi tertinggi Bifan tidak banyak bicara dan meminta mereka segera mengambil keputusan Waktu berlalu, dan orang-orang kuat yang hadir saling memandang dengan ekspresi cemas Mereka hanya dapat berkomunikasi satu sama lain melalui mata Dan tidak ada yang dapat mendiskusikannya di depan umum Mereka harus segera mengambil keputusan besar Jadi tentu saja itu agak sulit bagi mereka Baji Uling berkata enam sekte ilahi tertinggi direkrut secara khusus Dari tempat yang sangat jauh oleh orang-orang barbar langit berbintang kita Dan itu sangat kuat Anda harus mengetahui orang-orang kuat dari klan mayat hidup Dan klan Ibel 15 kuat yang baru-baru ini bergabung dengan klan Ibel 15 gelap Kedua klan ini yang kuat dikalahkan oleh enam sekte ilahi tertinggi Dan telah mengejar mereka ke langit berbintang yang tak berujung Anda dapat mempercayai enam sekte ilahi tertinggi Karena enam sekte ilahi tertinggi memiliki kekuatan untuk merebut kuota Untuk menetap di Chaos Star Universe Jika Anda bergabung sekarang Tentu akan menguntungkan Anda Jika Anda ingin bergabung di masa mendatang Tidak akan semudah itu Kata-katanya menggerakkan orang-orang kuat dari sembilan kekuatan besar Apakah mereka ingin berperang atau tidak Banyak orang kuat mulai mempertimbangkan pro dan kontra Setelah beberapa saat Satu sekte ragu-ragu dan langsung melamar untuk bergabung Dengan enam sekte ilahi Jue Kami ingin sekali bergabung Kekuatan ini sudah sangat kuat bagi Hong Menghuang Yu Namun di langit berbintang yang tak berujung Kekuatan mereka masih sangat lemah Tanpa kemampuan untuk menetap di Chaos Star Universe Ia tidak dianggap sebagai kekuatan yang kuat Dapat dikatakan bahwa sekarang ada lebih dari 100 sekte Yang menetap di Chaos Star Universe Semuanya berasal dari 13 aliansi besar Ini bukan sekte dari 13 aliansi besar Ia hanya dapat mengandalkan 13 aliansi besar Untuk membina murid dengan bantuan lingkungan khusus Dari Chaos Star Universe Sembilan kekuatan utama di alam semesta Bintang Naga Suci adalah seperti ini Mereka tidak punya pilihan selain mengandalkan Salah satu aliansi besar untuk mengirim murid mereka Ke alam semesta bintang kekacauan untuk berlatih Jika mereka memilih klan Ibel 15 kegelapan Itu pasti tidak akan berhasil Kecuali mereka bersedia meninggalkan Seng Long Sing Yu Sembilan kekuatan utama Seng Long Sing Yu Bermarkas di Seng Long Sing Yu Tentu saja mereka tidak mau pergi Jadi satu-satunya pilihan mereka adalah Mengikuti Liu Jue Shenzong dengan sepenuh hati Mendukung penuh Liu Jue Shenzong Dan mendapatkan kuota untuk menetap di Chaos Star Universe Seseorang memimpin Dan orang kuat lainnya mengungkapkan pendapat mereka Satu demi satu tanpa ragu-ragu Pada akhirnya Sembilan kekuatan utama di alam semesta Bintang Naga Suci semuanya meminta Untuk bergabung dalam pertempuran Dalam waktu tiga bulan Dan bersedia membantu enam sekte ilahi tertinggi Untuk merebut kuota untuk menetap Di alam semesta bintang kekacauan Sembilan kekuatan utama bersatu Dan total ada 17 ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas sembilan Yang juga merupakan kekuatan yang sangat kuat Dengan bergabungnya kekuatan ini Saya yakin akan lebih mudah menghadapi Undead dan klan Ibel 15 di masa depan Termasuk Hong Meng Supreme kelas sembilan Yang dibantu oleh Star Barbarians Ada total 35 ahli tingkat Hong Meng Supreme kelas sembilan Kekuatan yang begitu kuat Membuat jantung Bi Fan berdebar kencang Sangat disayangkan bahwa orang-orang kuat ini Bukan dari sekte ilahi Liu Jue Tetapi hanya mengabdi sementara pada sekte ilahi Liu Jue Tidak mudah bagi sekte ilahi Liu Jue Untuk membina begitu banyak orang kuat Di tingkat tertinggi Hong Meng tingkat ke sembilan Kecuali jika klan Bi Fan dan Bi Gang Maju dan menerobos menjadi orang kuat Di tingkat tertinggi Hong Meng Namun, Bi Fan tidak terlalu cemas Klonnya sudah sangat kuat Selama mereka menerobos Mereka akan berada di level tertinggi Hong Meng Sembilan tingkat Tapi dia tetap tidak membiarkan mereka menerobos sekarang Tetapi terus membantu mereka menemukan harta karun Berharap setelah mereka menerobos Budidaya mereka akan melampaui tingkat tertinggi Hong Meng kelas sembilan Tuan Bi Fan Hampir tidak mungkin bagi sebuah sekte Untuk memiliki begitu banyak orang kuat Di tingkat tertinggi Hong Meng kelas sembilan Bahkan di antara empat ras besar Tidak ada begitu banyak orang kuat Di tingkat tertinggi Hong Meng kelas sembilan Bah, kata Ji Uling Dia melihat sekilas pikiran Bi Fan Dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut Bi Fan tidak mengatakan apa-apa Tetapi diam-diam bersumpah di dalam hatinya Tunggu saja Cepat atau lambat Enam sekte ilahi tertinggi akan menjadi kekuatan paling kuat Di langit berbintang yang tak berujung Dengan tambahan sembilan kekuatan utama Mereka membahas detailnya lagi Dan kemudian meminta sembilan kekuatan besar Untuk mengirim semua ahli tingkat tertinggi Hong Meng Kelas sembilan ke markas enam sekte ilahi tertinggi Semua orang berlatih bersama selama jangka waktu tertentu Waktu, berlatih formasi, dan bersiap untuk tiga perang beberapa bulan kemudian Persaingan untuk artefak tingkat raja masih belum diketahui Dan sangat penting untuk melatih formasi terlebih dahulu Bi Fan memanggil semua klon kembali dan bersiap untuk pertempuran dengan seluruh kekuatannya Mendapatkan tempat menetap di Chaos Star Universe adalah prioritas utama Hal-hal lain bisa ditunda Tiga bulan adalah waktu yang sangat singkat Bagi praktisi seperti Bi Fan, retret berlangsung lebih dari tiga bulan Acara akbar untuk memperebutkan kuota menetap di Chaos Star Universe akan segera dimulai Dan 13 aliansi besar telah mengirimkan sekte untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut Selain itu, pada dasarnya semua dalang dari 13 aliansi besar muncul dan berkumpul di Chaos Star Universe Masih ada beberapa hari sebelum pertempuran dimulai Tetapi Long Tianzun dan yang lainnya muncul Memimpin orang-orang kuat dari enam sekte ilahi tertinggi ke Chaos Star Universe Chaos Star Universe terletak di kawasan tengah langit berbintang yang tak berujung Sangat luas dan tak terbatas serta merupakan alam semesta bintang terbesar Kawasan yang dikembangkan hanya sebagian kecil dari kawasan tersebut Chaos Star Universe artinya kekacauan belum dimulai Daerah yang belum berkembang tersebut berisi sejumlah besar benda langka, harta karun, dan ramuan Tentu saja juga penuh bahaya Bahkan mereka yang telah melampaui tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Tidak berani terburu-buru menjelajahi area yang tidak diketahui di Chaos Star Universe Dari zaman kuno hingga sekarang Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat di tingkat Chaos Supreme Yang tidak pernah muncul lagi karena penjelajahan mereka di area tak dikenal di Chaos Star Universe Justru karena inilah wilayah Chaos Star Universe begitu berharga dan dicari Menarik banyak orang kuat untuk bersaing memperebutkannya Segera setelah saya memasuki Chaos Star Universe Saya merasa itu dipenuhi dengan energi Hong Meng yang sangat kaya Bifan telah mengunjungi banyak bintang Tetapi tidak pernah ada tempat di mana energi Hong Meng dapat dibandingkan dengan bintang-bintang yang kacau balau Mampu berlatih di Chaos Star Universe pasti akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha Dan kecepatan latihannya sangat cepat, tidak tertandingi oleh tempat lain Ini bukanlah hal yang terpenting Setelah memasuki Chaos Star Universe Pemahaman tentang hukum Chaos menjadi lebih jelas Ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi orang-orang kuat yang belum berkultivasi ke tingkat kuasi tertinggi Serta mereka yang berada di tingkat kuasi tertinggi Awalnya, hampir tidak mungkin bagi orang yang berkuasa di tingkat tertinggi Hong Meng untuk meningkatkan kultivasi mereka Namun begitu Anda mendapatkan beberapa Chaos Rare Items Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda Artefak kekacauan lebih berharga daripada artefak kelas raja kelas atas yang diketahui Bifan Dari sekian banyak harta karun di Bifan dan avatarnya Satu-satunya yang bisa mencapai level Chaos Rare Object adalah menara penakluk Ibel 15 Hunyuan sulit untuk mengatakan harta apa lagi yang ada Artefak Chaos adalah harta karun yang sangat langka di Chaos Star Universe Selama seseorang dapat ditemukan dan disempurnakan Ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 dapat memiliki kekuatan Chaos Supreme dalam satu gerakan Di seluruh langit berbintang yang tak berujung, hanya ada sedikit pembangkit tenaga listrik di tingkat Chaos Supreme Dan totalnya tidak banyak Bifan bisa dibilang sebagai orang yang kuat di level Chaos Supreme Tapi sulit untuk mengatakan seberapa kuat dia Tidak ada lagi hirarki untuk pembangkit tenaga listrik tingkat Chaos Supreme Tetapi masih terdapat perbedaan kekuatan Kekuatan Chaos Supreme dari empat ras utama tidak sebanding dengan Chaos Supreme dari Star Barbarians Bifan tidak tahu banyak tentang situasi ini Dia hanya tahu beberapa kata Situasi spesifiknya mungkin hanya diketahui setelah menjelajahi Chaos Star Universe Sama seperti Chaos Rare Item Tanpa harta karun setingkat ini Tidak ada yang tahu kekuatannya Meskipun Bifan memiliki menara penakluk Ibel 15 Penakluk Ibel 15 Hunyuan Dia belum pernah melihat benda langka kekacauan Jadi dia secara alami tidak tahu apakah menara penakluk Ibel 15 Penakluk Ibel 15 Hunyuan adalah harta karun tingkat benda langka kekacauan Di antara banyak harta karun Bifan Menara penakluk Ibel 15 Hunyuan adalah yang paling kuat Dan sangat komprehensif Dengan kekuatan terbaik di semua aspek Selain itu Inti lubang hitam terus tumbuh dan menguat Dan kekuatannya terus meningkat Dan secara bertahap melampaui harta karun tingkat artefak tingkat raja Namun Sulit untuk menilai apakah inti lubang hitam merupakan objek yang kacau Bifan sangat ingin memasuki alam semesta yang kacau ini Karena dia ingin tahu lebih banyak tentang hal-hal yang tidak diketahui ini Bahkan jika tidak ada cara untuk mendapatkan Chaos Rare Items Itu akan bagus selama Anda bisa mendapatkan beberapa harta karun tingkat artefak kelas atas Chaos Rare Items juga bisa meningkatkan level Hong Meng Supreme Jadi tidak perlu mengumpulkannya sebelum menjadi Hong Meng Supreme Sama seperti Bifan, dia sudah sangat kuat sekarang Tetapi jika dia bisa mendapatkan artefak yang kacau Kekuatannya bisa meningkat pesat Jika kamu bisa mendapatkan dua Chaos Rare Item Kekuatanmu akan menjadi lebih kuat Oleh karena itu Cara teraman untuk menemukan Chaos Rare Objects Adalah dengan menunggu hingga kekuatan Anda mencapai level Hong Meng Supreme Bahkan bagi orang yang berkuasa di level Hong Meng Supreme Tidak mudah untuk mendapatkan Chaos Rare Objects Apalagi orang yang belum menjadi Hong Meng Supreme Sungguh alam semesta bintang yang kacau balau Setelah memasuki alam semesta bintang yang kacau Bifan hanya bisa menghela nafas Long Tianzun tersenyum dan berkata Saya khawatir tidak ada yang bisa menjelaskan Dengan jelas keajaiban Chaos Star Universe Sejujurnya Area yang telah dieksplorasi di Chaos Star Universe Mungkin kurang dari 1% Ada terlalu banyak hal ajaib di dalamnya Chaos Star Universe Tempat membutuhkan orang yang kuat untuk dijelajahi Namun Area yang tidak diketahui itu terlalu berbahaya Dan banyak orang kuat memasukinya Dan tidak pernah kembali Bifan tersenyum dan berkata Sepertinya Chaos Star Universe Adalah tempat yang saya rindukan Jika saya memiliki kesempatan di masa depan Saya harus menjelajahi Chaos Star Universe Ngomong-ngomong Jika saya bisa menjelajahi area luas yang tidak diketahui Bisakah saya mendapatkan manfaat apapun Harta kecuali Master Sekte Bifan Jangan khawatir tentang ini Ada peraturan yang jelas tentang pengembangan area Yang tidak diketahui di Chaos Star Universe Siapapun yang mengembangkan area yang tidak diketahui Akan memiliki setengah dari wilayah tersebut Namun Anda tidak boleh terburu-buru mengembangkannya Itu Area yang tidak diketahui sangat berbahaya Wilayah yang sekarang dikembangkan di Chaos Star Universe Tidak berubah selama ratusan juta tahun Karena dalam ratusan juta tahun terakhir Tidak ada orang kuat yang berani membuka area yang tidak diketahui Dan semua orang dengan ketat menjaga wilayah yang sudah mereka miliki Kata Baji Uling Bifan tidak setuju dengan tindakan orang-orang kuat itu Benar? Aku hanya berbicara Dia tidak mengatakannya dengan lantang Setelah menduduki wilayah di Chaos Star Universe Dia dapat mengirim klon untuk membuka wilayah baru tanpa masalah Bifan dan avatarnya telah mengintegrasikan Tian Xincao dan Yin Yang Kuan Dan kemampuan menyelamatkan nyawa mereka sangat kuat Selain itu Mereka semua berada di lubang hitam di luar angkasa Dan dapat melarikan diri kapan saja ketika dalam bahaya Saya khawatir hanya sedikit orang kuat yang dapat menandingi mereka dalam kemampuan menyelamatkan nyawa Masih terlalu dini untuk membahas masalah ini sekarang Mari kita ambil alih wilayah Chaos Star Universe dulu Master Sekte Bifan Kali ini kami menaruh semua harapan kami pada 6 sekte ilahi tertinggi Anda Kami harus mendapatkan kuota untuk menetap di Chaos Star Universe Kata Long Tianzun Jangan khawatir, aku lebih peduli daripada kamu Dan aku tidak akan pernah membiarkan noda itu lepas dari tanganku Kata Bifan sambil tersenyum Ba Jiuling berkata Sekte Master Bifan Saya akan bertemu dengan Anda nanti Ingatlah untuk tetap bersikap rendah hati Agar tidak memancing kebencian dan membiarkan kekuatan lain bersatu untuk menghadapi 6 sekte ilahi Jue Anda harus tahu itu hampir setiap sekte memiliki banyak sekte ilahi Jiu Jue Jika beberapa sekte tingkat tertinggi Pin Hong Meng bersatu Mereka akan hampir tak terkalahkan Setiap orang memiliki motif egois dan biasanya tidak akan bersatu Tetapi jika salah satu pihak terlalu kuat Maka tidak ada menceritakan Jangan khawatir, aku suka berpura-pura menjadi nangui dan memakan harimau Bifan tersenyum, senyum lucu itu Tidak ada yang mengerti apa yang dia pikirkan Tidak lama kemudian, Bifan dan yang lainnya sampai di tempat itu Sekte Master Bifan, di depan adalah tempat berbahaya yang akan kamu masuki Lembah King Feng, kata Baji Uling Bifan melihat sekeliling dan melihat istana dan bangunan yang mengjulang tinggi di depannya Tanpa terlihat ujungnya Lebih jauh lagi, ada gunung-gunung tinggi di kedua sisinya Mengjulang tinggi ke langit Dan di tengahnya adalah Lembah King Feng, yang sangat dalam Di luar Lembah King Feng terdapat kota besar, yang dikelola bersama oleh 13 aliansi besar Orang kuat yang ingin menjelajah Lembah King Feng harus melewati kota dan mendapatkan izin sebelum memasuki Lembah King Feng Masuk akal bagi 13 aliansi besar untuk memilih Lembah King Feng Semua orang dapat yakin Selain itu, pemahaman setiap orang tentang Lembah King Feng tidak jauh berbeda, dan relatif adil Kota di luar Lembah King Feng disebut kota King Feng, dibagi menjadi 13 wilayah utama dan dikendalikan oleh 13 aliansi besar Persaingan untuk mendapatkan tempat di Chaos Star Universe hanya akan berlangsung dalam beberapa hari Dan Bifan dan yang lainnya akan langsung memasuki wilayah aliansi Bayu Di antara orang-orang kuat dari 6 sekte ilahi tertinggi, hanya Bifan yang muncul untuk saat ini untuk mencegah orang lain ikut campur dalam situasi tersebut Begitu mereka memasuki wilayah aliansi Bayu, Long Tianzun dan yang lainnya mengirimkan orang-orang kuat untuk mempelajari situasi 12 aliansi besar lainnya Meski begitu, tidak ada yang akan mengungkapkan kekuatannya hingga saat-saat terakhir Tapi setidaknya Anda perlu tahu sekte mana yang dikirim oleh masing-masing dari 13 aliansi besar, agar Anda bisa bersiap Sekte Master Bifan, kita telah sampai di kota King Feng Mari kita istirahat sejenak, usahakan untuk tidak keluar dan memperlihatkan kekuatanmu, agar tidak diketahui oleh musuh, Baji Uling mengingatkan Jangan khawatir, aku masih tahu kesopanan ini, kata Bifan sambil tersenyum Namun, ini adalah pertama kalinya dia datang ke Chaos Star Universe, dan dia sangat penasaran dengan segala hal tentang Chaos Star Universe Dengan setiap nafas yang dia hirup, sejumlah besar Hong Meng Ki mengalir masuk Ini benar-benar surga dibandingkan dengan Chaos Star Universe, Hong Meng Emperor Universe bukanlah apa-apa Sama seperti kesenjangan antara dunia surga dan Hong Meng Huang Yu, terdapat perbedaan yang sangat besar Sayangnya, dengan kekuatan Bifan, energi Hong Meng tidak dapat lagi diserap untuk meningkatkan budidayanya Orang yang berkuasa di tingkat tertinggi Hong Meng mengintegrasikan segalanya menjadi satu dan menyerap energi Hong Meng dengan kecepatan yang sangat cepat Sekalipun terjadi pertempuran sengit, sulit untuk menghabiskan energi guang Hong Meng Supreme Mereka juga dapat menyerap energi Hong Meng, tetapi energi Hong Meng tidak lagi berguna bagi mereka Karena ketika mereka bertarung, mereka dapat mengerahkan Hong Meng Ki dalam jumlah besar dengan setiap gerakan dan gerakan untuk meningkatkan kekuatan mereka Dengan rangsangan hukum kekacauan, kekuatan Hong Meng Ki mencapai titik ekstrimnya Selain itu, merangsang Hong Meng Ki menjadi lebih mudah Inilah kekuatan Hong Meng Supreme, peluang adalah energi yang tidak ada habisnya Tentunya jika menghadapi lawan yang kuat maka energi juga akan terkuras Jika laju konsumsi melebihi laju penyerapan maka energi sendiri akan hilang dan kekuatan akan melemah Karena penasaran, Bifan keluar dari wilayah aliansi Bayu Seperti kata pepatah musuh bertemu di jalan sempit, dan begitu dia keluar, dia bertemu Heng Jiuk Siaw Melihat Heng Jiuk Siaw, Bifan tidak dipenuhi amarah atau niat menghabisi Heng Jiuk Siaw, sudah lama tidak bertemu Mengapa kamu menghindariku saat melihatku? Bifan tersenyum Jika Anda tidak mengenal mereka, Anda akan mengira mereka adalah teman Heng Jiuk Siaw ditemani oleh dua ahli tingkat tertinggi Hong Meng, kelas 9 Salah satu dari mereka tersenyum dan berkata yang mulia Heng Jiuk Siaw Bukankah Anda baru saja datang ke langit berbintang tak berujung? Mengapa Anda masih menggunakan teman lama? Yang mulia Heng Jiuk Siaw, teman lama Anda sangat berkuasa Mengapa Anda tidak memperkenalkan dia kepada kami? Kata pria kuat lainnya Heng Jiuk Siaw terlihat sangat jelek dan tidak berani menatap Bifan Pada awalnya, Bifan belum menjadi orang yang kuat di level Hong Meng Supreme Heng Jiuk Siaw sudah menjadi ahli di level ke-8 Hong Meng Supreme Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Bifan Sekarang Bifan telah menjadi orang yang kuat di level tertinggi Hong Meng Meskipun kekuatan Heng Jiuk Siaw juga meningkat Pasti ada kesenjangan kekuatan yang besar di antara keduanya Ketika Heng Jiuk Siaw melihat Bifan Dia sangat ketakutan Takut Bifan akan menghabisinya Heng Jiuk Siaw, apakah kamu tidak mengenaliku? Bifan berkata sambil tersenyum Aku tidak bertemu denganmu selama lebih dari seribu tahun Tetapi kamu telah dipromosikan dari orang yang kuat di tingkat tertinggi Hong Meng kelas 7 Kepada orang kuat di tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Ini sangat jarang, ah Dia memiliki motif tersembunyi untuk mengatakan ini Semua orang tahu bahwa sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan Anda Setelah menjadi Hong Meng Supreme Heng Jiuk Siaw dapat meningkatkan dua level berturut-turut Hanya Chaos Rare Object yang dapat melakukannya Setelah berita menyebar bahwa Heng Jiuk Siaw memiliki benda langka kekacauan Heng Jiuk Siaw mungkin berada dalam masalah besar Dalam seribu tahun Ahli tingkat tertinggi Hong Meng telah dipromosikan dua tingkat berturut-turut Saya yakin akan sulit bagi Heng Jiuk Siaw untuk menjelaskannya dengan jelas Bahkan jika dia menjelaskannya dengan jelas Tidak ada yang akan mempercayainya Yang mulia Heng Jiuk Siaw, Anda benar-benar telah meningkat dua level dalam seribu tahun Seorang pria kuat di sebelah Heng Jiuk Siaw berkata dengan kaget Dengan keserakahan sudah terlihat di matanya Heng Jiuk Siaw berkata dengan marah kamu tidak boleh mendengarkan dia Dia adalah musuh bebuyutanku Dia bahkan mengejarku ke langit berbintang yang tak berujung Dia mengatakan ini hanya untuk membalas dendam Heng Jiuk Siaw, memang benar kita adalah musuh Tapi aku tidak berbohong Kamu memang telah dipromosikan kedua level berturut-turut Banyak orang kuat yang dapat bersaksi tentang hal ini Termasuk yang kuat dari klan abadi Bifan berkata sambil tersenyum Heng Jiuk Siaw langsung terdiam Bifan memang tidak berbicara omong kosong Dua ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 di sampingnya Memiliki ekspresi tidak yakin di wajah mereka Dan mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan Heng Jiuk Siaw sangat marah Tapi sayangnya dia tidak berani meledak ke arah Bifan Ayo pergi, kata Heng Jiuk Siaw Heng Jiuk Siaw, berjalanlah pelan-pelan Jangan khawatir, aku tidak akan buru-buru menghabisimu Ayo luangkan waktu kita Jangan terburu-buru Bifan tidak ingin menghabisi Heng Jiuk Siaw begitu cepat Dia menginginkan miliknya lawan untuk hidup dalam ketakutan Wajah Heng Jiuk Siaw sangat pucat Tapi dia tidak berani mengatakan apapun Melihat sosok Heng Jiuk Siaw yang pergi Bifan tersenyum Heng Jiuk Siaw Saya masih ingin mengucapkan terima kasih Jika bukan karena Anda Saya tidak akan berhasil mengolah penghancur langit tak terkalahkan begitu cepat Selain itu Anda menyembunyikan rahasia dari kami enam kali Apa tujuan bergabung dengan klan Ibel 15 kegelapan dalam situasi Sekte Juesen? Mendengar kalimat pertama Heng Jiuk Siaw merasakan sakit yang menyayat hati Mendengar kalimat kedua, Heng Jiuk Siaw hampir melompat Selama ini Mereka belum berani memberitahu klan Ibel 15 kegelapan Tentang situasi enam Sekte Ilahi Tertinggi Karena mereka khawatir Jika diberitahu Klan Ibel 15 kegelapan mungkin akan menyalahkan klan mayat hidup dan klan iblis Yang merupakan sesuatu yang tidak dapat mereka tanggung Sekarang Bifan telah mengatakannya di depan umum Dua ahli tingkat tertinggi Hongmeng kelas 9 di sebelah Heng Jiuk Siaw pasti akan memberitahu para pemimpin tertinggi klan Ibel 15 kegelapan tentang masalah ini Belum ada yang tahu apa yang akan dilakukan oleh para pemimpin tertinggi klan Ibel 15 kegelapan terhadap klan mayat hidup dan klan iblis Dan Heng Jiuk Siaw bahkan tidak berani memikirkannya Kata-kata sederhana Bifan menempatkan banyak orang kuat dari klan Unded dan Ibel 15 dalam bahaya Tidak jelas apa yang akan terjadi selanjutnya Melihat Heng Jiuk Siaw pergi, Bifan tersenyum Heng Jiuk Siaw, tolong jelaskan secara perlahan kepada para pemimpin senior klan Ibel 15 kegelapan Saya harap kamu bisa lulus ujian ini Jika tidak maka akan membosankan Kata Bifan sambil tersenyum Dia terus mengembara Mengawasi kehebatan orang yang lewat Orang-orang kuat di kota King Feng pada dasarnya adalah mereka yang berada di tingkat kuasi tertinggi Dan mereka yang berada di tingkat tertinggi Hongmeng Karena kompetisi baru-baru ini, sejumlah besar ahli tingkat tertinggi Hongmeng kelas 9 telah berkumpul di sini Dan mereka dapat dilihat dari waktu demi waktu Para ahli tingkat tertinggi Hongmeng kelas 9 ini sangat waspada satu sama lain Meskipun kompetisi belum dimulai, bau kembang api sudah sangat menyengat Selama ahli tingkat tertinggi Hongmeng kelas 9 tidak berada di kubu yang sama Mereka adalah musuh Mereka tidak sabar untuk menghabisi lawannya sebelum pertandingan, kompetisi dimulai Bifan hanya menunjukkan tingkat kultivasi di tingkat tertinggi Hongmeng kelas 9 Tetapi banyak orang kuat memandangnya dengan mata jahat Jika pandangan bisa menghabisi, dia akan mati berkali-kali Bifan juga tidak peduli Dia tidak punya niat untuk peduli dengan orang-orang kuat ini Dia sudah mulai berpikir tentang bagaimana mengalahkan orang-orang kuat dari klan abadi dan klan Ibel 15 yang kuat selangkah demi selangkah Orang-orang kuat dari klan undet dan klan Ibel 15 yang kuat telah berkembang dengan sangat baik setelah memasuki langit berbintang yang tak berujung Jika mereka dibiarkan berkembang, mereka mungkin dapat mengancam 6 sekte ilahi tertinggi Terutama makhluk abadi yang kuat, bakat melahap mereka terlalu menakutkan Bifan sendiri akan melahap kekuatan magis dan tahu betapa kuatnya itu Setelah dia mencapai lingkungan yang sesuai dan perlahan mengumpulkan kekuatan Sangat mungkin untuk melampaui 4 ras utama Ada juga banyak orang di langit berbintang tak berujung yang bisa melahap sesuatu Tapi hanya sedikit ras yang bisa menandingi klan undet Sama seperti beberapa ras di klan Iblis Mereka bisa melahap, tapi mereka hanya bisa melahap beberapa hal Tidak seperti klan undet yang dapat melahap segalanya dan mampu meningkatkan kultivasi Oleh karena itu, klan undet memiliki potensi besar Jika tidak, Heng Jiuk Xiao tidak akan mampu menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Di antara 6 sekte ilahi tertinggi, hanya ayah dan anak Bifan dan Bigang yang telah belajar melahap kekuatan magis Tidak seperti klan abadi yang secara alami mampu melahap kekuatan magis Jika ini terus berlanjut dalam waktu yang lama, perkembangan klan abadi pasti tidak akan sebanding dengan 6 sekte ilahi tertinggi Kecuali jika Bifan dapat menjadikan kekuatan magis yang besar dari lubang hitam di angkasa menjadi kekuatan magis yang diturunkan oleh darah Sehingga keturunan keluarga B dapat memiliki kekuatan magis tersebut dan terlahir dengan kekuatan magis tersebut Maka masyarakat dari keluarga B tidak akan mampu bersaing dengan binatang pemakan di masa depan Setidaknya lebih kuat dari klan mayat hidup Namun, reproduksi ras dan pewarisan kekuatan magis akan membutuhkan banyak generasi sebelum bisa berhasil Baru-baru ini, Bifan mulai mempertimbangkan masalah ini Dia ingin mewariskan beberapa kekuatan magis yang telah dia pelajari melalui garis keturunannya Sehingga setiap generasi keluarga B bisa menjadi lebih kuat dari generasi sebelumnya Untuk pria kuat seperti Endelesteri Langit, warisan garis keturunan adalah hal yang paling penting Kuat warisan garis keturunan selalu sangat kuat Keluarga B semuanya adalah orang-orang kuat dalam umat manusia Tanpa warisan darah, bakat mereka sangat buruk Ketika Bifan dan Bigang sama-sama ada di sini Keluarga B secara alami sangat kuat Tetapi bahkan jika beberapa keturunan mereka berhasil mengolah lubang hitam luar angkasa Itu akan sangat sulit, dan cepat atau lambat lubang hitam luar angkasa akan terputus Warisan Bifan tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi pada keluarga B di masa depan Khususnya, enam sekte ilahi tertinggi sekarang berdiri sangat tinggi Jika menetap di alam semesta bintang kekacauan, ia akan berdiri lebih tinggi lagi Jika tidak memiliki cukup kekuatan untuk melindunginya, keluarga B tidak akan dapat melarikan diri dari nasib kehancuran Orang tanpa berpikir, dia harus khawatir Bifan harus berpikir lebih jangka panjang, semuanya untuk keluarga B dan sekte Dewa Namjue Mewarisi kekuatan magis melalui garis keturunan bukanlah sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang kuat sebelumnya Dikatakan bahwa mantan Klan Dewa Cahaya adalah ras yang sangat biasa Hanya melalui upaya dari generasi orang kuat yang tak terhitung jumlahnya barulah kekuatan magis cahaya Klan Dewa diturunkan dalam garis keturunan Membuat Klan Dewa Cahaya menjadi semakin kuat setiap generasi sebelum menjadi salah satu dari empat ras besar di langit berbintang yang tak berujung Bifan tidak akan banyak berpikir untuk saat ini, selama dia bisa mewariskan kekuatan magis yang besar dari lubang hitam luar angkasa, dia akan menjadi sangat kuat Tentu saja, jika melalui upaya terus-menerus, lebih banyak kekuatan magis yang lebih besar dapat menjadi kekuatan besar yang diwarisi dari garis keturunan Maka keluarga B akan menjadi hebat Aku harus membiarkan keluarga B memiliki warisan garis keturunannya sendiri, Bifan membuat keputusan di dalam hatinya Setelah mengambil keputusan ini, Bifan kembali ke wilayah aliansi Bayu dan mulai mundur Dia memanggil klonnya untuk mempelajari warisan darah bersama Di langit berbintang yang tak berujung, terkadang ada orang kuat yang bisa mewariskan kekuatan magisnya Namun mereka semua menganggap ini sebagai rahasia terbesar dan tidak akan pernah membocorkannya Bahkan jika Bifan ingin mencari informasi, itu tidak mungkin Tidak ada cara lain, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk perlahan mempelajari Cara mewariskan kekuatan magis melalui darah Entah itu tak terkalahkan dalam seratus pertempuran dan menerobos langit Ribuan inkarnasi, kerajaan Buddha di telapak tangan Anda Cakar yang mencapai surga, kekuatan magis besar dari Dewa Ibel 15 yang terbelah Tubuh hegemonik Titan di dunia langit, kekuatan sihir 8 sunyi dan 6 mencapai surga Atau lubang hitam yang diciptakan sendiri di angkasa Selama itu bisa diwariskan kekuatan magis yang besar dapat membuat keluarga B menjadi warisan garis keturunan teratas Bahkan jika itu tidak sebagus 4 ras besar, cukup untuk dibandingkan dengan Star Barbarians Menurut Bifan, hanya ada satu kekuatan magis besar yang diwarisi oleh Star Rizky Barbarians Kekuatan magis besar ini sebanding dengan kerajaan Buddha di telapak tangan dan cakar yang mencapai surga Tetapi lebih baik daripada seni Ibel 15 yang mencapai surga Dari 8 kehancuran dan 6 kesatuan, ribuan inkarnasi, dan tak terkalahkan dalam ratusan pertempuran Lubang hitam luar angkasa lebih buruk Semakin kuat kekuatan magisnya, semakin sulit untuk menyebarkannya Sudah ada satu kekuatan magis yang besar di antara para Ibel 15 darah Jika Anda ingin meneruskan kekuatan magis besar lainnya, kesulitannya akan bertambah puluhan juta waktu Karena itu, di langit berbintang yang tak berujung, hanya 4 ras utama dan 5 monster langit berbintang yang memiliki warisan 2 kekuatan magis yang besar Setelah mengetahui hal ini, yang paling ingin diwariskan Bifan dalam garis keturunannya adalah seribu inkarnasi dan lubang hitam luar angkasa Dibandingkan dengan kekuatan gaib besar lainnya, kedua kekuatan besar ini lebih sulit untuk dikembangkan Apalagi jika seseorang menguasai salah satu dari ini, dua kekuatan besar, satu, manfaatnya juga yang terbesar Jika Anda mewarisi ribuan inkarnasi, Anda akan memiliki klon, dan secara alami akan lebih mudah untuk mempraktikkan kekuatan gaib besar lainnya Jika Anda mewarisi lubang hitam luar angkasa, kekuatan Anda akan meningkat dengan cepat Penyelamatan nyawa sudah sangat kuat, dan tidak sama dengan kekuatan besar lainnya Kekuatan magis dapat dibandingkan Dibandingkan dengan ribuan inkarnasi, lubang hitam di luar angkasa diciptakan olehnya, dan lebih mudah untuk menyebarkannya Oleh karena itu, Bifan dan yang lainnya memilih untuk mempelajari lubang hitam luar angkasa dan ingin mewariskannya Jika masih memungkinkan di masa depan, mereka akan mempelajari cara mewariskan ribuan inkarnasi dan bahkan kesaktian besar lainnya Apapun yang terjadi, Bifan ingin menjadikan keluarga Bif sebagai warisan garis keturunan teratas Sehingga mereka dapat selamanya berdiri di antara klan kuat di langit berbintang yang tak berujung dan menjadi yang terbaik di antara manusia Abadi dari enam jalan, bagaimana pewarisan darah dapat dilakukan Bifan dan klonnya berpikir bersama untuk waktu yang lama, tapi masih belum tahu Mereka hanya bisa mencoba perlahan-lahan, karena diturunkan melalui darah Bifan dan yang lainnya mencoba mengintegrasikan kekuatan magis yang besar ke dalam darah mereka, dan kemudian mewariskannya ke generasi mendatang Namun, kesaktian yang besar tidak berhubungan dengan darah, dan harus diturunkan melalui darah, kesulitannya sungguh di luar imajinasi Bifan tahu bahwa itu tidak akan mungkin terjadi dalam waktu singkat, jadi mereka belajar perlahan Dengan semakin dekatnya perang, hanya Bifan dan yang lainnya yang masih punya waktu untuk mempelajari warisan garis keturunan Pertarungan untuk mendapatkan kuota untuk memasuki Chaos Star Universe akan segera dimulai, dan semua sekte yang dikirim oleh 13 aliansi besar harus muncul Bifan juga telah meninggalkan pengasingan Masalah ini adalah prioritas utama Dia hanya bisa membiarkan klon terus mempelajari warisan darah Master Sekte Bifan, hari ini, semua sekte yang dikirim oleh 13 aliansi besar akan muncul, dan orang-orang kuat yang ingin Anda kirim juga akan muncul, dan kemudian mereka akan memasuki lembah King Feng, kata Ba Jiuling Apakah kamu benar-benar ingin membawa semua ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas 35 bersamamu? Bifan bertanya Sejujurnya, dia sebenarnya tidak ingin mendatangkan terlalu banyak orang kuat karena menurutnya itu tidak perlu Namun, Long Tianzun dan yang lainnya terlalu memperhatikan kompetisi 6 sekte ilahi tertinggi untuk mendapatkan kuota masuk di Chaos Star Universe Dan dia tidak punya pilihan selain menerima bantuan mereka Bawalah bersamamu, bawa semuanya Klan Ibel 15 kegelapan telah sepenuhnya siap kali ini Dikatakan bahwa mereka telah mengirimkan lebih dari 50 ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Dan mereka pasti akan memenangkan kuota untuk menyelesaikannya, di Chaos Star Universe Klan Ibel 15 kegelapan telah menekan mereka Jika aliansi Bayu kita membiarkan mereka berhasil, aliansi Bayu kita akan berada dalam situasi yang sangat sulit di masa depan, kata Long Tianzun Lebih dari 50 ahli di tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Bifan terkejut dengan data ini Di langit berbintang yang tak berujung, jumlah orang kuat melampaui imajinasi Alasan utamanya adalah langit berbintang tak berujung terlalu besar Dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya, setiap alam semesta berbintang rata-rata memiliki satu ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Yang juga luar biasa Terlebih lagi, di langit berbintang yang tak berujung, ada beberapa bintang yang kuat Dan ada lusinan orang kuat di tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Tentu saja, sebagian besar bintang hanya memiliki satu orang kuat di tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Dan beberapa bintang tidak memiliki orang kuat di tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Wilayah yang dikuasai oleh klan Ibel 15 kegelapan terlalu besar Dan dengan kekuatan bawahannya, tidak sulit untuk mengumpulkan lebih dari 50 ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Namun, masih terlihat bahwa kekuatan klan Ibel 15 kegelapan jauh lebih unggul dibandingkan aliansi Bayu Aliansi Bayu hanya mempersiapkan 18 ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 untuk 6 sekte ilahi tertinggi Jika aliansi Bayu tidak menaklukkan 9 kekuatan utama Seng Long Sing Yu dan memiliki 17 lagi ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Saya khawatir mereka kekuatannya relatif lemah Kalau begitu, ayo berangkat Bifan melepaskan semua orang kuat, termasuk 3 klon Jumlah total Hong Meng Supremes kelas 9 yang dikirim oleh 6 sekte ilahi tertinggi adalah 39 Yang dapat dianggap kuat Long Tianzun dan yang lainnya berada di depan Dan mereka semua berjalan menuju pintu masuk lembah King Feng Karena mereka semua harus memasuki lembah King Feng Orang-orang kuat dari 13 aliansi besar berkumpul tidak jauh dari pintu masuk lembah King Feng Dan kemudian mengumumkan sesuatu Dan kompetisi dimulai Empat ras utama Dewa Cahaya Ibel 15 kegelapan Raksasa Bintang Dan Roh Kekacauan Adalah empat ras yang selalu ingin dilihat Bifan Dan kali ini dia bisa melihat semuanya Namun, ia juga menemukan masalah Biasanya semua ras suka berubah menjadi manusia Dan hanya sedikit orang kuat yang berjalan keluar dengan tubuhnya sendiri Kecuali jika terjadi pertarungan sengit Tidak ada yang mau memperlihatkan tubuhnya sesuka hati Mengungkap identitas asli berarti mengungkap kartu truf dan kekuatannya Yang cukup berbahaya Setelah beberapa saat Bifan dan yang lainnya tiba di pintu masuk lembah King Feng Tempat sejumlah besar orang kuat telah berkumpul Sekilas Bifan melihat bahwa mereka semua adalah ahli di tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Kelompok terkecil dari tertinggi Hong Meng kelas 9 memiliki lebih dari 20 ahli Bifan dan yang lainnya mengambil posisi mereka Dan bah Ji Uling berkata empat vaksi terkuat belum muncul Jika empat aliansi besar tidak dimasukkan Enam sekte ilahi tertinggi dianggap yang paling kuat Orang-orang kuat yang hadir dibagi menjadi sembilan kubu Orang-orang kuat di delapan kubu lainnya melihat bahwa ada lebih banyak Hong Meng Supremes kelas 9 Di sisi enam sekte ilahi absolut Dan mata mereka agak tidak ramah Tidak ada jalan lain Semakin kuat Anda Semakin banyak orang yang takut kepada Anda Enam sekte ilahi tertinggi sangat kuat Dan telah membuat delapan aliansi besar lainnya waspada Mereka tidak akan bersatu untuk menghadapi enam sekte ilahi tertinggi kita, kan? Bifan merasa dingin di hatinya Jangan khawatir Empat aliansi besar masih yang paling kuat Kita masih sedikit tertinggal, kata Long Tianzun sambil tersenyum Setelah beberapa saat Orang-orang kuat dari empat aliansi besar muncul Ada lusinan orang kuat di tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 di setiap aliansi Dan beberapa dari mereka tidak mau berpartisipasi dalam kompetisi Tetapi begitu banyak orang kuat di tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 muncul Dan aura mereka begitu kuat Sehingga bahkan mereka yang berada di tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Tidak dapat melihat langsung ke arah mereka Bifan melihat sekeliling Tapi untungnya dia tidak menemukan siapapun di level Chaos Supreme Kalau tidak, dia akan memiliki lebih banyak kekhawatiran Sekte Master Bifan Mereka adalah orang kuat dari klan Ibel 15 Hitam Kata Baji Uling Faktanya, Baji Uling tidak perlu berkata apa-apa Bifan sudah melihatnya Karena Heng Jiuk Xiao mengikuti di belakang Dengan kepala menunduk Terlihat jelas bahwa dia telah ditegur keras oleh para pemimpin senior klan Ibel 15 kegelapan Dan tidak lagi terlihat sombong Aliansi yang dimiliki oleh Ibel 15 Hitam disebut aliansi kegelapan Ada lebih dari 80 orang kuat yang datang kali ini Mereka adalah yang terkuat di antara 4 aliansi besar Orang-orang kuat dari suku Ibel 15 Gelap muncul dan menatap Bifan Dan yang lainnya, mata mereka dipenuhi dengan niat menghabisi Terutama Heng Jiuk Xiao yang sangat membenci Bifan Jika bukan karena Bifan Bagaimana dia bisa diberi pelajaran oleh petinggi klan Ibel 15 kegelapan Jika dia tidak memohon belas kasihan Dia akan mati Berpikir untuk dipermalukan oleh orang-orang kuat dari klan Ibel 15 Hitam sebelumnya Dia menjadi sangat marah Namun, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi pemimpin tertinggi klan Ibel 15 Hitam Jadi dia hanya bisa membenci Bifan Bifan, lihat saja Kali ini kamu bersaing memperebutkan tempat di Chaos Star Universe Itu akan menjadi kematianmu Kata Heng Jiuk Xiao diam-diam Semuanya, tanpa basa-basi lagi Persaingan untuk mendapatkan tempat di Chaos Star Universe Adalah merebut artefak tingkat raja yang disebut Staff Penghakiman Alam Ilahi Kekuatan manapun yang dapat membawa Staff Penghakiman Alam Ilahi Kembali ke kota King Feng akan dapat memilikinya Staff Penghakiman Alam Ilahi Dan kualifikasi untuk memasuki Chaos Star Universe Seorang pria kuat berkata dengan keras Demi keadilan, 13 aliansi besar mengundang 9 orang kuat dari langit berbintang yang tak berujung untuk menjadi wasit Kesembilan orang kuat ini tidak tergabung dalam kekuatan apapun Dan mereka semua terkenal karena keadilannya Kekuatan mereka mungkin tidak kuat, tetapi pengaruhnya besar Orang-orang kuat dari 13 aliansi besar yang berpartisipasi dalam kompetisi semuanya berdiri Di antara mereka, aliansi kegelapan memiliki jumlah ahli terbesar Dengan total 53 ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Tiga aliansi besar lainnya semuanya memiliki lebih dari 40 ahli tingkat tertinggi Hong Meng kelas 9 Yang juga lebih kuat daripada aliansi Bayu Selain empat aliansi besar, masih terdapat sembilan aliansi besar Dengan aliansi Bayu memiliki jumlah pemain kuat terbanyak Ada banyak permusuhan di antara semua orang kuat Mulai, ketika wasit berteriak Orang-orang kuat yang dikirim oleh 13 aliansi besar bergegas keluar seperti anak panah Bifan dan yang lainnya tidak terlalu cepat Tapi dia sudah memperhatikan Heng Jiuk Siau Heng Jiuk Siau juga mengikuti kompetisi tersebut Dengan kekuatannya, wajar jika dia bergabung Alasan mengapa Bifan menatapnya adalah karena dia tahu bahwa Ibel 15 hitam pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk menyerang 6 sekte ilahi tertinggi Klan Ibel 15 kegelapan tidak memiliki kebencian terhadap 6 sekte ilahi tertinggi Tetapi 6 sekte ilahi tertinggi telah bergabung dengan aliansi Bayu Dan merupakan musuh klan Ibel 15 kegelapan Karena itu, klan Ibel 15 kegelapan harus menghadapi musuh kuat dari 6 sekte ilahi tertinggi Bahkan jika tidak ada orang kuat dari klan abadi dan klan iblis Mereka masih harus berurusan dengan 6 sekte ilahi tertinggi Diketahui bahwa 13 aliansi besar saling bermusuhan Kebencian antara klan Ibel 15 kegelapan dan aliansi Bayu sangat dalam Dan tidak ada yang mengetahuinya Selama hampir 10 juta tahun, aliansi kegelapan terus-menerus melancarkan serangan Untuk menyerang aliansi Bayu dari segala aspek Menyebabkan perkembangan aliansi Bayu mengalami stagnasi Bahkan kekuatannya terus menurun Kedua belah pihak berada dalam hubungan hidup dan mati yang tidak dapat diselesaikan Begitu banyak orang kuat bergegas ke lembah King Feng dan dengan cepat dibubarkan Lembah King Feng sangat besar Dan orang-orang kuat itu sedang mengincar lawan mereka Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan tempat Mereka tidak bisa membiarkan lawan mereka mendapatkan tempat Setelah memasuki lembah King Feng Kultivasi semua orang ditekan Dan bahkan kecepatan mereka menurun Lembah King Feng adalah tempat berbahaya yang dapat menekan budidaya para petani Namun, beberapa ras kuat asli di lembah King Feng tidak akan ditindas Dan menimbulkan ancaman besar bagi orang luar Kompetisi baru saja dimulai Dan Bifan serta yang lainnya harus berhati-hati tidak hanya terhadap pesaing mereka Tetapi juga terhadap pakar balapan yang lahir dan besar di lembah King Feng Ras pribumi yang kuat itu membenci semua orang luar Mereka akan bertarung habis-habisan saat melihat orang luar Dan tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan Orang-orang kuat dari aliansi kegelapan dan orang-orang kuat dari aliansi bayu berkumpul Dan menuju ke arah yang sama Jelas sekali bahwa mereka semua bermaksud untuk menyelesaikan dendam mereka di lembah King Feng Dan melenyapkan musuh kuat mereka terlebih dahulu Orang-orang kuat dari aliansi kegelapan berada di depan Dan orang-orang kuat dari enam sekte ilahi tertinggi berada di belakang Satu demi satu, kami segera memasuki lembah King Feng Terdapat gunung-gunung tinggi di kedua sisinya Pepohonan purba yang mengjulang tinggi terlihat di mana-mana Dan puncak-puncak terjal tampak melandai dari langit Jika terjadi pertempuran di sini Tidak ada yang tahu bagaimana gunung di kedua sisi akan dihancurkan Tiba-tiba, semua orang kuat dari aliansi kegelapan berhenti Menunggu Bifan dan yang lainnya Bifan merasakannya dan bergegas maju bersama pria kuat itu Bifan, kamu mati kali ini Melihat Bifan, Heng Jiuk Siau mengertakkan gigi Haha Bifan tertawa terbahak-bahak Heng Jiuk Siau Kamu hanya mengucapkan kata-kata kasar Jika kamu bisa menghabisiku Kamu akan melarikan diri ke langit berbintang yang tak berujung Dan melemparkan dirimu langsung ke klan Ibel 15 Gelap Kamu hanya ingin untuk menggunakan bantuan dariku Kekuatan klan Ibel 15 Kegelapan hanya ada di sini Untuk menghentikanku menghabisi klan abadimu Heng Jiuk Siau berkata dengan dingin Bifan Tidak peduli apa yang kamu katakan Kamu tidak akan lolos dari kematian hari ini Jangan dengarkan omong kosong Bifan Ambil tindakan dan kalahkan mereka Dia takut Bifan akan mengatakan sesuatu yang tidak baik padanya Jadi dia ingin menggunakan kekuatan orang-orang kuat Yang hadir untuk menghancurkan Bifan Dan orang-orang kuat dari enam sekte ilahi Jue Dalam satu gerakan Dia melihat dengan hati-hati dan tidak melihat Ni Yunfei Yang membuatnya sangat tidak nyaman Pada awalnya, kekuatan Ni Yunfei tidak lebih buruk dari Bifan Pasti tidak akan mudah untuk menerobos dan menjadi orang yang kuat di level Hong Meng Supreme 1810